I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away, I've been thinking of our future cause I'm not... Balik lagi teman-teman bersama aku Yudi dan kali ini aku bakal coba ya nge-replay semua misi epic yang ada di GTA 5 Nah kalau kalian mau namatin GTA 5, kalian harus jalanin terlebih dahulu ada ini dia 73 misi yang harus kalian jalanin baru kalian bisa namatin GTA 5 Nah dari 73 misi ini menurutku ada beberapa misi epic dan aku bakal milih ya 10 misi epic yang ada di GTA 5, kalian komen aja di bawah kira-kira menurut kalian misi mana yang paling epic Tuh kalian lihat banyak banget misinya Dan sekarang langsung aja kita replay misi epic pertama, kita urutkan dari yang paling atas ya Ini dia pertama Gas Ini dia misi epic pertama kita yang bakal aku replay, kita masuk dulu ya Kita pergi dari sini, bentar nih kita lihat dulu ya Ada Michael, sekarang kita pake si... Siapa namanya teman-teman? Kok aku lupa ya? Siapa nama si Ireng ini? Nah kita kesini dulu ya ada siapa ya Nah ini dia, 3 anggota kita jadi kita bakal pergi berlima ya Langsung aja kita keluar dari sini bersama Michael dan Franklin Baru aku ingat namanya karena sudah lama tidak menamatkan GTA 5 Langsung kita masuk ke fan ini Dan kalian lihat juga udah bahasa Indonesia Mana dia subtitlenya? Bentar kita tunggu dulu ya teman-teman ya Ayo buruan masuk Buruan masuk ke fan Ireng ini Nah mereka udah masuk semua dan ada yang bawa track juga di depan sana Nah tuh kalian lihat, pergi ke toko perhiasan Sudah bahasa Indonesia Mudah-mudahan kalian ngerti alur cerita Alur cerita misi epik kali ini karena sudah bahasa Indonesia langsung aja Kita ikutin map ada kuning-kuning Kita gas aja Kali ini bakal menjadi konten yang sangat panjang Nah kita dengerin mereka ngobrol aja teman-teman Jadi dimisi kali ini tuh kita bakal melakukan perampokan di toko perhiasan ya Perampokan pertama di GTA 5 teman-teman Kalau kalian amatin GTA 5 kalau nggak salah ini adalah perampokan pertama gitu kan Nah langsung aja Bentar lagi kita bakal sampai Tinggal belok kesini Belok kesini cerot Nah kalian lihat di depan sana Itulah dia toko perhiasannya Siapa yang pernah ngerampok? Ada nggak? Nah ini dia, kita berhenti disini Oke ini dia Kita bakal melakukan perampokan pertama Misi epik pertama Mudah-mudahan berhasil Nah oke anggota udah keluar ya Anggota udah keluar Dari fan ireng Sekarang kita jarah dulu teman-teman tuh Pencet E Pencet E Nah kita jarah dulu semuanya Kita ambil semua perhiasan disini Pencet E lagi cerot Kita ambil ya tuh kalian lihat ya Uangnya bertambah Kita jarah Cerot Uang bertambah Mantap Jarah lagi Cerot Bertambah lagi gitu ya Kita jarah semua perhiasan disini Kita bakal auto kaya gitu kan Jangan dicontoh di dunia nyata teman-teman GTA 5 emang bukan game berpendidikan gitu kan Mencontohkan yang tidak baik Ini lagi mana lagi Masih banyak iju-iju ya tuh kalian lihat di map ya Masih banyak iju-iju yang harus kita hancurin Sekarang kita pecahkan semuanya Duar MK ini lagi Bentar-bentar Dan berhasil mendapatkan 4 juta 900 dolar Kira-kira itu berapa rupiah Bunuh gak ya Kalau dibunuh gagal gak teman-teman Gak usah kali ya Takut gagal Ini ada cewek Jangan-jangan dibunuh Kita keluar langsung aja Oke mantap Oke mantap Apamnya Nice Sekarang saatnya kita pergi Oke mantap Ini dia adegan epic yang dimulai dari sini Kita naik menggunakan motor cross Kita bakal kabur konvoy bertiga Lari dari kejalanan polisi bintang 4 Oke kita kesini dulu teman-teman Banyak polisi yang mengejar kita Nah kita ikutin aja yang lain Pelan-pelan aja pak supir Jangan sampai jatuh Gimana menurut kalian Misi ini epic gak Kalau menurutku sih Ini salah satu misi epic gitu kan Nah kita bakal kesini Kalau gak salah Luar Terus kita masuk ke terowongan ini Nah kita kan dengan anak-anak ingat Fokus dulu ya Masuk kesini Kita masuk ke lubang Waduh Kita masuk ke lubang Siapa yang suka lubang Kita ikutin terus teman-teman Siapa yang dirumahnya punya motor cross Nah kita masuk gorong-gorong ya Udah kayak tikus ya Kita melewatin gorong-gorong Seperti tikus Tapi bukan tikus rakyat Apakah akan berhasil Satu kali percobaan Oh no Hampir jatuh Mudah-mudahan bisa ya Satu kali percobaan Biar gak ngulang ya Karena masih ada Sembilan misi lagi Yang bakal kita replay Ntar kalian komen Ntar kalian komen di bawah Misi mana yang paling epic Epitode, Momentode, Surrented Dan kita bakal keluar Mana dia Mana dia tempat keluar Goblok Nyangkut Nggak, nggak Nggak boleh kasar Oke, ini dia keluarnya Jangan tinggalin aku kocak Nah ini dia keluarnya Kita beralih Ke mobil truk ini ya Kita tabrak-tabrakin Semua polisinya Polisi korup GTA V Oh, cek dulu kita pindah Ke sebelah sini Cerot Kita gas lagi teman-teman Seru ya, seru ya Kalau di dunia nyata Nggak bisa gini Keluar MMK Nah, kalian lihat Di map ada Yang kuning-kuning Bulat-bulat kuning Kita menuju ke sana Kalau kita berhasil Menuju ke sana Kita langsung Berhasil juga Misi kali ini Terus Terus Kita harus menjaga Keputusan 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 Aku tak bisa Tengok Terus Mereka ikuti Keputusan 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 Baik, kita Lihat ke pintu Kita berhenti Di bawah Ke depan Keputusan Bik Dan Keputusan Dan kita sudah sampai saatnya sembunyi ke dalam truk ini Masuk dulu Oke semuanya masuk Tiga motor masuk ke dalam truk Dan sekarang saatnya kita kabur Tuh polisinya udah hilang Tapi disini ada yang aneh Kita coba buktikan ya bentar Kalau kita buka pintu mobil ini Nah bentar kita buka Duar kosong gitu kan Kita dibohongin sama GTA 5 temen-temen Kemana kan mereka bertiga pergi gitu kan Tadi masuk kesini Dan sekarang gak ada Kita dibohongin sama GTA 5 Bentar-bentar Bentar lagi kita sampai Kataruk truk ini di tempat persembunyian Mana dia Oh sini ya Kita berhasil mendapatkan 4 juta 900 dolar Mantap Dan inilah misi epik pertama Kita berhasil gitu kan Kita dapat 5 juta dolar Nah kita lihat dulu obrolan mereka Lanjut 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 Misi epik yang kedua Dan ini dia misi epik kedua Yang bakal aku replay Di misi epik kedua ini Kita bakal menyerang markas Salah satu geng yang ada Di GTA 5 Trafor seorang diri Bahkan menyerang markas geng Temen-temen kita lihat Apakah bakal berhasil Mudah-mudahan kita gak mati ya Karena kita disini bakal banyak Ngelawan musuh gitu kan Bentar Salah jalan kocak Gara-gara kacamata gelap Bentar kita lewat sini aja Kita terobos lewat sini Salah jalan Tuh buset semak-semak Panjang-panjang Bet rumputnya kayak bulu jembet Kita kesini dulu Kita parkir dimana-dimana Oh ini dia Kita parkir di bawah pohon sini Mantap Pergi ke tempat strategis Di atas bukit katanya Oke baiklah Aku akan pergi kesana Kamu sudah bersiap Trafor Pelan-pelan ya Karena kita sendirian Oke ngendap-ngendap Kita lewat semak-semak Tuh siapa yang suka disemak-semak Awas ada rumput gatel Trafor Ini salah satu misi epic juga Menurutku Gak tau menurut kalian Karena Trafor menyerang markas geng Seorang diri disini Oke itu dia Itu adalah markas gengnya Awas Trafor ketahuan Nah ini dia Kita bakal ratain Semua orang yang ada disini Temen-temen Apakah berhasil Tuh ya Banyak banget orangnya disini Ada yang latihan nembak juga Mereka gak tau Mereka bakal tewas disini Kita lihat Tiba-tiba Lihat Oke Mari kita lihat Mereka orang Cina Oke Hancurkan laboratorium Gitu kan Kita ikutin aja Baiklah Nah kita pake sniper kali ya Apakah berhasil Ada dua orang disini Kita pantau dulu Kita pantau dulu Pelan-pelan Ada berapa orang Bentar-bentar Aku matiin dulu Cheat kebalnya Biar makin seru Kita sembunyi Kesemak-semak dulu Nah disini kali ya Nah kita sembunyi Kesemak-semak temen-temen Baru kita tembakin Langsung aja kita gas ya Tuar 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 Kena semua Jangan sampe mereka mendekat Oke mantap Kita berhasil langsung Rata yang di bagian luar Gak boleh barbar Karena gak pake cheat Oke Kita jarak jauh dulu Temen-temen Mamam tuh Berhatiin map Jangan sampe mereka mendekat Kalo mereka mendekat Kita bakal kalah jumlah Mamam tuh Mana lagi Satu merah-merah di map Oh itu dia Mamam tuh Kita berhasil ngeratain Yang di bagian luar Dan langsung saja Kita maju Bentar Kita pantau dulu Temen-temen Udah lagi gak Gak ada ya Ada gak Mata kalian Picek gak Gak ada ya Saatnya kita maju Ayo Trevor Kita ngedok Kita ngedok Pelan-pelan Lewat semak-semak Semak-semak Bulu jempol ini Ganti senjata Jarak dekat dulu Mana ya Aining kali ya AK-47 Pelan-pelan Pelan-pelan Gak ada merah-merah di map ya Gak ada Kita maju lagi Oh tuh muncul Oh no muncul Dua merah-merah Merah bukan sembarang merah Gak keliatan Kita ganti senjata dulu Oh bentar-bentar Pencet anjay Nah ini dia Mam-mam Itu gak keliatan Mereka malah ngedok Oke satu lagi Satu lagi Bermunculan Oh no mereka ngedok Di dalam ada tiga orang Dimana antum Hei dimana antum Para penjahat Nah dipancing Datang dia kan Buset Buset Langsung rame Ada empat orang Mam-mam tuh Oh no Antum Anak-anak takut Segeralah antum Bertobat Oke ada lagi Bentar Kalo gagal Gak jadi epic Gitu kan Oke Dua lagi temen-temen Di dalam Mana mereka Langsung masuk aja Langsung kita masukin aja Kali ya Oh itu dia Nah ini dia temen-temen Ngedok kamu ya Ngedok kalian ya Oke Sudah Satu lagi NPC kok Ngedok Mana pintunya Oh ada pintunya Kirain gak ada Oke mantap Sudah Kita ratain juga Yang bagian dalam Tuh Mam-mam nih Mbak darah si liftnya Kita masuk kesini Ayo Trevor Sekarang kita ke bawah Kalo gak salah ya Mana tangganya Nah ini dia Oh masih ada satu orang Di bawah sana Nice Sudah berhasil temen-temen Gak ada siapa-siapa lagi disini Tuangkan bensin Nah itulah dia Untungnya bahasa Indonesia Kita mengerti Apa yang dimaksud game ini Terus kita sekarang Ganti ke bensin temen-temen Nah ini dia Kita tuangkan bensin Dari sini Kita bakal bakar rumah ini Kita bakar ledakin Rumah ini temen-temen Ini rumah mantannya Trevor Kita ikutin kuning-kuning di map ya Sepertinya sudah selesai Misi epic kedua kali ini Nah gini doang sih Gampang ya Misi epic kedua Masih gampang ya Kita keluar Sampai ke ujung Oke ini dia Sampai disini Temen-temen Cerot Tembak Jijak bensin Untuk menyalakannya Baiklah Akan saya tembak Nah kita tembak Gini ya Tuh ada apinya tuh Ada apinya tuh Kita kabur Kita kabur Kita kabur Rumah ini bakal meledak Dan meledak temen-temen Ini dia GG gak Epitode Momentode Surentode Gak temen-temen Langsung Oh pas kali Ada FTP disini FTP berwarna merah Kita pergi dari sini Kalian lihat nih ya Rumahnya sudah terbakar Selamat tinggal Markas geng Di GTA V Tuh udah kebakar Dan kita langsung Pergi dari sini Untuk langsung Menjalankan Misi epik ketiga Yang ada di GTA V Biar durasinya Gak terlalu panjang Ntar kalian komen Di bawah misi mana Yang paling epik Di konten kali ini Kita pergi dulu Dari sini Menjauh dari rumah Peternakan Nice Lulus Temen-temen Langsung kita lanjut Ke misi epik Selanjutnya Dan di misi yang ketiga Kali ini Kita bakal Mencuri Senjata nuklir Dari Tentara bayaran Atau Merryweather Di GTA V Nah kita ikutin dulu Temen-temen mapnya Dan kalian lihat ya Udah bahasa Indonesia lagi ya Kalian baca aja Subtitlenya Mudah-mudahan Kalian ngerti Alur dari Misi kali ini Kita berhenti di sini Temen-temen Nah dia Nah ini ya Oke Kita diantar di sini Dan sekarang kita Menggunakan Karakter Franklin Dan disuruh Pergi ke Sebelah situ Nah musuh kita Kali ini adalah Merryweather Kalau gak salah Merryweather itu Adalah tentara bayaran Jadi di GTA V Itu ada polisi Ada FIB Atau di dunia nyata Itu FBI Dan ada militer Terus Merryweather Koreksi Kalau aku salah Para sesepuh GTA V Kita langsung Ke bawah sini aja Dan melaksanakan Misi EPI ketiga Kali ini Oke ini dia Temen-temen Kita bakal menjadi Sniper disini Dan ada Kapal yang sangat Besar Di Depan sana Nah ini Ceritanya ganti hari ya Sore harinya Atau keesokan harinya Sore harinya kali ya Oke Kita bakal bekerja sama Aku akan menjadi Sniper Tembak para penjaga Baiklah Kita tembak Si botak irang ini Cerot Dua sekaligus Mantap Nah Michael naik ya Kita melindungi Michael ya Tugas kita kali ini Melindungi Michael Buset Ketat bet Baju Michael Kita letakin bom disini Dimana dimana Oh disini ya Letakin bom disini Nah Oh kita bisa pake Michael Dan bisa juga pake Franklin Kita pake Franklin aja Temen temen Nah kita lindungin ya Kita cari para penjaga yang lain Ada disini Tur Tur Mantap Mana lagi Oh ini ada lagi Duar Duar Mantap Mana lagi kocak Oh ini 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 Duar Terakhir Clear Oke kita memasang Bom selanjutnya Bom kedua di kapal ini Duh siapa yang deg-degan Kalian deg-degan gak Mana lagi kocak Oke bom kedua berhasil Tinggal bom terakhir ya Kita bakal memasang tiga bom Oh ada yang Mana lagi temen temen Mana lagi menjaganya Udah gak ada ya Udah gak ada ya Oh ini ada satu lagi disini Mantap Satu lagi disini Mantap Kita pantau Kita ikutin terus Di Michael ini Mana dia gak keliatan Oh bom ketiga udah Berarti kita masang empat bom ya Bukan tiga bom Kocak Sok tau Oh ada lagi satu disini Kita tembak kepalanya Kepala apa tititnya Kepalanya ya Oh si Michael mau masuk Ke dalam ruangan kapal ini Berarti kita gak bisa Ngelindungin Oke Dan apa yang bakal terjadi Sekarang temen temen Oh ada merah merah ketahuan Si Frank Si Franklin Si Michael ketahuan Oh no Ada mobil juga yang datang Oh salah Mobil yang ini Kocak sama-sama ireng Botak semua Kepala mereka Mamam tuh Mamam tuh Syarat masuk Meriwether Wajib botak ya Botak atas Botak bawah Mamam tuh Pemuda Meriwether Hmm Syarat masuk Pemuda Meriwether Harus botak temen temen Mana lagi kocak Oh disini lagi Yah ngendok Mamam tuh Satu lagi Satu lagi Mana satu lagi Gak keliatan Oh no Ada helikopter sepertinya Ada helikopter Kita tembak pilotnya Mamam Du Duar Ya belum Duar Mantap Helikopter yang bakal jatuh Gak oke Mamam tuh jatuh Meninggal Bertemu yang maha kuasa Satu lagi Mana gak keliatan Ih Ih mana sih Oh ini Disini Disini Keluar 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 Saatnya kita keluar Nah tuh si Michael Udah keluar temen temen Apakah Oh ada lagi dong Musuh yang datang Oke Satu down Satu lagi disini Selesai Satu lagi Hmm Dua botak disini Satu lagi Disini Oh tuh temen gocak Ini si Michael Mamam tuh Mamam tuh Kita berhasil ya Saatnya kita kabur Dari sini Kita berhasil Teman teman Dan saatnya Meledakan kapal Dan disinilah Bakal terjadi Adegan epitode Momentode Surentode Ini dia Kita ledakan Kita pencek Detonator ini Dan langsung aja GG gak Kapal ini Bakal karam Ke dasar sumai GG gak guys Udah ancur Kapalnya Dan sekarang Saatnya Kita menyelam Untuk mencari Senjata Nuklir Nuklir gak sih Aku juga gak tau Gak salah aja temen temen Nah senjata Nuklirnya ada Di salah satu Di dekat Kontainer Di bawah sini Nah kita harus Mencarinya dulu Temen temen Susah juga ya Nah tuh kalian Ladi map ya Ada kayak sonar gitu Kita harus menemukannya Di antara Runtuhan ini Mana dia Maju dulu Maju dulu Oke semakin dekat Nah ini dia Kita berhasil Menemukan Senjata apa ini Tinggal kita angkat sekarang Dan Trevor Bertugas Di bagian Ngangkat-ngangkat Menggunakan Kapal selam ini Kita pergi dulu Lambat banget Warna kuning Kapal selamnya Warna kuning Temen temen Kuning-kuning Di atas sungai Gitu kan Udah kayak taik Oke bentar Lambat banget Kocak Mana dia Ngeblur ya Di bawah air Ngeblur Oh ini Ini bukan Nah ini dia Temen temen Kita lagi dikit Oke berhasil Lengket Dengan sempurna Kita langsung Pergi dari sini Bentar Putar dulu ya Susah yang Mendaliin ya Mendaliin kapal Menggunakan keyboard Tuh nabrak Gak apa-apa Gak apa-apa Nabrak dikit Gak ngaruh Kita gas Langsung Menuju Tempat Penangkutan Tuh ada Tanda kuning Di map Kita langsung Kesana aja Lambat banget Temen temen Sangat-sangat Lelet gitu kan Kapal selamnya Tinggal Belok kesini Nah itu dia Ada bulat-bulat Berwarna kuning Kita harus Coblos Bulat-bulat Itu temen temen Dan misi ini pun Akhirnya Berakhir Misi epic Ketiga Semakin lama Semakin epic ya Bentar Harus bersabar Karena lelet Kita masukin Lobang ini Oke mantap Kita berhasil Temen temen Langsung Ditarik Menggunakan Keren Nah bener kan Misi epic Ketiga Sukses Nah kita lihat dulu Obrolan mereka Setelah menjalankan Misi ini Trevor seneng banget Keliatannya Hey Tidak ada masker Apa? Hey man Apa yang kau lakukan di sini? Kau harus di tidur Ya Kau harus Kau harus Kau harus Kau harus Kau seorang asosiat Tidak sibuk Menanggap 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 Tidak FIB Meriweather IAA Kau bisa Kau bisa Kau selalu Tapi Kau Kau mencoba Superweapon Sedangkan Kelenggan Kau Dan semua Kau akan Kencari Kau 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 Tunggu Dari Lagi Superweapon Kau 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 Baik Kau Kau Mungkin Maksud Kau 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 You have any idea what you did here? Yeah? I pulled a score. What, are you jealous because you didn't get your 20%? If that thing doesn't go back, then we will all end up on every watch list on the entire planet. Watch list? So fucking watch! So they don't watch, they kill. Idiot, we'll all be dead within a week. Think! All right, listen. Take the truck, take a guy, do what you gotta do. Trevor? I'll load it up. Trevor? Oh, great. I'm patient. I can take it all back. Right fucking now! So you mean to tell me this shit was all for nothing? Man, it's the hood all over again. Fuck! Come on, Franklin. You owe me, Michael. I am owe! What you gonna do, huh? I think it's something. I gotta get Franklin some work too. I'll take this. Yeah, yeah. Lots of mouse to feed, amigo. Tell me about it. Fuck! Mana nih? Nah, bener. Lulus lagi. Kita langsung lanjut aja ke misi epic keempat, temen-temen. Dan inilah dia misi epic yang keempat. Kita bersama Trevor dan Michael. Tuh, Trevor naik mobilnya. Oke, Trevor udah pergi pake mobil dia sendiri. Dan kita bakal pergi menggunakan... Loh. Loh. Gak ada mobil. Aneh. Kita cari dulu mobil nganggur. Nah, disini ada mobil nganggur, temen-temen. Ternyata mobilnya parkir disini, gitu kan. Kita masuk dulu. Apakah bener ini mobilku? Dikunci nggak? Oke, mantap. Bisa ya? Nggak dikunci. Nah, jadi di misi epic keempat kali ini... ...kita bakal menjadi eksekutor bayaran... ...karena kita belum menjadi orang kaya di misi kali ini. Ini kalau nggak salah... ...misi di pertengahan ya... ...kalau kalian amatin GTA V. Kalau nggak salah itu misi sekitar misi keempat puluh... ...mungkin temen-temen. Aku coba kalian komen aja di bawah kalau salah. Bentar. Kita dengerin dulu obrolan mereka... ...baru aku lanjutin lagi ceritanya. Kita ikutin sesuai map ya. Belok sini... Kalian lihat aja kak tetelan di bawah ya... ...udah bahasa Indonesia. Oke, jadi apa yang ini seharusnya? Oke. Lelaki yang hidup baik. Itu tidak bermakna kita menjaga dia. Tapi itu bermakna dia punya duit untuk menurunkan orang-orang yang membantu dia. Ketika saat datang, dia akan melakukan hal yang yang benar. Jika dia tidak, tolong... ...biar aku menangkapnya. Kamu tidak mendapatkan isi seperti itu... Nah, udah. Jadi di misi kali ini kita bakal ngejar atau nangkap ya... ...buat ngambil dokumen penting dari seseorang. Kita dibayar temen-temen ya. Kita menjadi penjahat bayaran gitu kan. Karena di pertengahan GTA V kita belum menjadi orang kaya. Nah, ini kalau nggak salah misi keempat puluh ya. Coba kalian komen aja di bawah. Yang udah menjadi sepuh GTA V. Nah, ntar kita bakal ngejar orangnya. Tapi ternyata orangnya kabur menggunakan jet pribadi. Karena yang kita kejar adalah orang kaya di GTA V, temen-temen. Nah, ini salah satu misi epic juga menurutku ya. Mungkin kalian ada misi epic lainnya? Kalian komen aja di bawah. Nah, kita ikutin mapnya dulu. Tinggal bero kiri di depan sana. Nah, kita bero kesini, temen-temen. Kita bakal ngejar pesawat orang kaya di GTA V. Siapa yang belum pernah naik pesawat? Nah, kita lewat sini. Bentar lagi kita bakal sampai ya. Menuju observatorium, kalau nggak salah namanya. Ada di atas sini. Mana dia? Nah, itu dia tempatnya temen-temen. Kalian lihat di situ ya. Kita parkirkan dulu mobil ini di sini. Mana dia? Tempat parkirnya? Di sini ya? Oke. Kita disuruh masuk ke dalam van. Oh, ini dia. Ini dia. Ini dia van irangnya. Kita langsung aja masuk ke dalam situ, temen-temen. Kita lihat ya. Di sini ada senjata. Ada yang tau nggak ini senjata apa? Nah, tuh. Ada senjata. GG nggak? Tau nggak kalian ini senjata apa? Tuh ya. Panjang seperti titit. Kita langsung masuk aja, temen-temen. Kita bakal melakukan penembakan pesawat tadi di dalam sini. Oke, mantap. Kita sudah masuk dan langsung aja. Tuh GG ya. Mana? Kok belum hidup? Nah, ada temen-temen. Apakah ini pesawatnya? Bukan ya? Tembak mesin pesawat tersebut. Oh, ini dia temen-temen. Ada tanda merah. Nah, mesinnya di sini. Tapi kita tembak ke kotak merah ini. Karena sesuai dengan kecepatan angin. Apakah betul seperti itu teorinya? Teori lubang merah. Cerot. Tembakan pertama berhasil. Oh, masih. Masih ya. Tembakan kedua berarti sekarang. Tuar. Tembakan kedua. Dan belum jatuh juga gitu kan. Sekarang kita coba tembakan ketiga di sini. Tuar. Tembakan ketiga berarti. Mesinnya mati, temen-temen. Pesawatnya hampir menabrak gedung. Mayday, mayday, mayday. Dan saatnya sekarang Trevor mengejar. Inilah dia adegan epitode, momentode, surentode. Keempat kita mengejar pesawat jatuh temen-temen. Menggunakan motor trail lagi gitu kan. Kita kerja, kita kerja. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. GG ya, GG ya. Tuh, kalian lihat ya pesawat yang mau jatuh. Shuuu. Tentrop. Jangan santai menabrak temen-temen. Kita lewat sini. Oke, kita ikutin terus pesawatnya. Pesawatnya nggak jatuh-jatuh gitu kan. Pilotnya handal. Mereka lagi mencari tempat buat menjara darurat. War. Freestyle dulu, bos. Cerot. GG nggak? Mana dia? Motor KLX nih, bos. Motor kesukaan cabai-cabaian. Apa yang kau lakukan ini? Tidak, aku Aina. Dia mengejar perjalanan air. Lantai tak akan sempurna. Di mana kau berada di sini? Kau akan menjelaskan perjalanan air. Tempun-tepun. Kita harus mengejar ke tempat lain. Kira-kira pesawat ini bakal menjarah di mana? Oh no, ada kereta api di sana. Kita pre-stale di sini. Pre-stale sekali lagi. Duar! Kita ikutin lagi pesawatnya teman-teman. Buset. Ada truk tambang di sini. Oke, pesawatnya udah semakin rendah ya. Bentar lagi pesawatnya bakal jatuh sepertinya. Kita gak bisa nembak eh. Oh, bisa dong. Kita tembak pesawatnya. Gak ngaruh ya. Emang udah scriptnya kayak gitu teman-teman. Ditembak juga gak bakal jatuh. Oke, sepertinya pesawatnya kalau gak salah tuh jatuh di sini ya. Kalau gak salah sih. Kita lewat semak-semak lagi. Dan pesawatnya jatuh di situ teman-teman. Minggir bang! Blok, blok. Nah, ini dia teman-teman. Kita berhasil mengikuti pesawat ini. Dan kita turun dulu. Ada merah-merah di map. Kita selesaikan dulu yang merah-merah. Bentar, bentar, bentar. Kita tembak pakai RPG. Tewas. Satu lagi di sini. Dan sekarang kita masuk ke dalam pesawat buat ngambil barang berharga atau dokumen berharga kalau gak salah ya. Kita ngambil koper di sini teman-teman. Oh, itu dia pilotnya. Pilot Ancelotti. Dan kita berhasil ngambil koper yang disuruh klien kita. T, bagaimana ini? Baiklah. Baiklah. Kita berhasil. Nah, saatnya kita pergi dari sini teman-teman. Gimana? Epic gak? Misi ini epic gak menurut kalian? Oke, kita pergi. Dan sekarang berpindah kemana? Sekarang kita berpindah lagi ke sini. Berarti kita berpindah ke Michael ya. Nah, kita disuruh ngebuang van irang ini. Menghilangkan barang bukti gitu kan. Kita pergi dari sini dulu teman-teman. Cewak sini aja kali ya biar cepat. Luar. Oke, di sini kali ya. Kita ancurin van-nya di semak-semak kali ya. Nah, gini teman-teman. Kita berhenti di sini di semak-semak. Abis itu kita ancurin van-nya pakai jirigen bensin ini. Nah, kita kelilingin dulu. Kita ya. Teori berkeliling. Oke, udah. Abis itu kita ke sini. Kita ke sini terus agak jauh biar gak akan ledakan. Dan sekarang kita ganti ke shotgun. Duar. Kita tunggu van ini meledak teman-teman. Selamat tinggal van ireng. Mana? Kok gak meledak? Kok gak meledak? Nah, tuh. Udah kebakar. Tinggal nunggu meledak. Mana nih? Lama bet. Sekarang kita disuruh pergi ke rumah Martin. Dan gak ada kendaraan di sini. Dimana rumah Martin? Buset, rumah Martin jauh banget teman-teman. Kita pakai apa ke sana? Jauh banget pakai pesawat aja kali ya biar cepat ya. Bentar, bentar, bentar. Nah, udah aku munculin pesawat. Sekarang langsung aja kita naik. Dan inilah dia misi epic keempat kita. Udah selesai. Sekarang tinggal finishing aja ya. Gak apa-apa lah pakai pesawat teman-teman. Soalnya tinggal finishing gitu kan. Cuma disuruh menuju ke rumah yang tadi lagi. Nah, biar cepet gitu kan. Biar durasi yang gak terlalu lama. Buset. Nah, oke. Udah stabil. Oke, mantap. Liar banget. Liar banget pesawatnya. Oke, itu dia kuning-kuning di map. Kita sudah sampai. Cepet kan naik pesawat. Oh, ini ya. Perkebunan ini ya. Kita lompat aja biar cepet. Buset. Tuh, tadi tuh kita cuma disuruh ke sini teman-teman tuh ya. Ke pabrik semen ini. Tapi malah jatuh gitu kan. Nah, ini dia ya. Biar kalian tahu endingnya di misi epic keempat ini. Mana dia? Nah, ini. Ini dia. Nah, kesini doang. Udah beres tuh. Ntar datang si Trevor. Itu doang. Mana si Trevor? Trevor bakal ngejemput kita kalau gak salah. Nah, bener kan udah gitu doang teman-teman. Trevor udah bawa mobil ke sini saatnya kita pergi dari sini. Kita langsung lanjut aja ke misi epic kelima ya. Dan kita lanjut ke misi epic kelima. Sekarang bersama Trevor dan seorang kakek-kakek di sini menggunakan mobil Trevor. Bentar, buset. Mobil Trevor di depannya ada boneka teddy bear gitu kan tuh. Pake kolor merah. Langsung aja kita naik. Nah, oke udah naik. Kita langsung menuju tempat misi kelima kali ini. Nah, kita ikutin map aja teman-teman. Nah, jadi di misi kelima kali ini kita bakal mencoba ya. Trio prop-prop Michael Franklin Trevor bakal mencoba mencuri pesawat kargo terbesar milik militer di GTL-5. Apakah bakal berhasil gitu kan? Pesawat kargo milik Meriwether bakal kita curi di misi epic kelima kali ini. Nah, kita dengerin mereka bicara dulu teman-teman. Kita menuju bandara dulu ya. Gak, gak, gak boleh marah. Nah, kita sudah sampai di bandara. Mana masuknya? Oh, ini dia. Masuknya lewat sini teman-teman. Dan kita parkirkan mobil. Oh, parkirkan mobil di sini aja. Biar gak ngalangin pesawatnya. Kita turun di sini. Dan langsung menggunakan pesawat. Nah, ini dia yang bikin epic. Kita bakal mencuri atau mengejar pesawat kargo menggunakan pesawat pupuk tua ini teman-teman. Pesawat pupuk tuwir ini ya. Apakah mampu gitu kan? Pesawat satu baling-baling mengejar pesawat bermesin jet. Oke, kita langsung menuju ke pesawat kargonya. Tuh, busetnya mana kakek-kakek tadi. Tuh, dia tahu nyuruh doang gitu kan. Tuh, pergi dia. Malah kita yang disuruh ngejar pesawat kargo sendirian. Langsung aja berangkat. Ayo, pesawat kuning. Tunjukkan kekuatan kamu, pesawat kuning, tai. Mau ngangkat gak nih? Tuh, oh, udah mau ya. Kirain gak mau ngangkat. Nah, kita terbang. Dan di misi kali ini kita harus terbang rendah. Tuh, udah. Pesawatnya jelek, abis itu terbang rendah, teman-teman. Kita disuruh terbang rendah biar gak ketahuan sama radar militer. Jadi kita harus terbang melebih, apa namanya, lebih rendah daripada letak radar yang ada di GTA V, teman-teman. Restel dulu, bos. Pusing, pusing, kan? Kita gini aja kali ya, sampai tempat tujuan. Kita gini aja, teman-teman ya. Sampai tempat tujuan ya. Hampir jatuh. Sebaboh, bet. Bentar, bentar. Kita harus menyusurin sungai. Nah, gini ya. Kita harus terbang serendah mungkin, dan menyusurin sungai ini. Karena bandara militer tepat berada di sebelah kanan sungai ini, teman-teman. Jangan sok-sok freestyle lagi, ntar gagal. Diketawain sesekuh GTA V. Oke, kita lewat jembatan ini kali ya. Oke. Nah, tuh kalian lihat. Bentar, bentar, bentar. Nah, tuh. Itu dia. Radar, teman-teman. Kita harus terbang rendah dari radar. Biar nggak ketahuan. Dan itu dia pesawat kargonya, kalian lihat. Nah, tuh ya, teman-teman ya. Warna hijau. Eh, warna hijau. Warna biru dan putih. Kita lewat sini lagi. Mantap. Kita lewat selangkangan jembatan, teman-teman. Prister lewat selangkangan jembatan. Nah, itu dia pesawat kargonya. Kita harus muterin. Ke bandara militer ini, biar nggak ketahuan. Aduh, ini kalau nggak misi, udah barbar ya. Untung misi. Nah, itu dia. Kita harus sabar ya. Kita harus sabar pelan-pelan. Ngikutin pesawat kargo itu. Sampai kita di luar jangkauan dari radar militer. Sampai ada pemberitahuan kalau kita sudah di luar jangkauan radar militer. Gitu kan. Nah, kita terbang rendah dulu, teman-teman. Melewatin tepi pantai. Kau tahu, Ronald. Menikmatin kemandangan. RONALD, berhenti. RONALD, kawan-kawan. Aku tak pernah kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira. That's right, boss. Karena kalau terbang tinggi, kita langsung ditembak rudal gitu kan. Sama dikejar pesawat jet militer. Ristail lagi, boss. Biar pusing. Hmm, biar pusing. Cerot. Ristail lagi sekali. Jangan sampai nyangkut tiang listrik. Tidak berhasil. Aku tak mengesahkan hidup dan hidup untuk seorang diri jamanan. Nah, itu dia, teman-teman. Nah, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah setelah kita melewatin gunung di depan sana. Kita langsung terbebas dari radar militer, teman-teman. Nah, di sini ya. Di sebelah kiri gunung, sebelah kanan gunung. Ada gunung kembar di depan sana. Nah, setelah melewatin gunung kembar di depan sana. Kita bakal melewatin tengah-tengah gunung kembar. Abis itu, kita terbebas dari radar militer. Kalau nggak salah sih, udah lama soalnya. Nggak jalani misi gitu ya, lima. Nah, ini dia. Kita melewatin tengah-tengah gunung kembar. Oke, ini dia. Oke, tuh kan. Kita sudah bebas dari wilayah. Wilayah ya. Ngomong libat-libat. Wilayah udara militer kota Los Santos. Saatnya kita kejar ya. Kita mendaki di sini, teman-teman. Kita mendaki dulu. Pesawat baling-baling satu, ngejar pesawat mesin jet 4 gitu kan. Sangat-sangat nggak manuk akal. Nah, dia bakal belok ke kanan. Kita salik dikit di sini. Oke, mantap. Perlahan-lahan, kita sudah semakin mendekat. Perlahan-lahan, kita sudah semakin mendekat. Perlahan-lahan, kita sudah semakin mendekat. Sabar, sabar. Itu sedikit ekstrem, kan? Perlahan-lahan, berhubung atau Anda akan terbuka. Kejutan saya di tangan-lahan. Kita sudah semakin mendekat. Oh, tidak. Bagian belakang pesawatnya kebuka. Silitnya kebuka. Kita ditembak RPG. Diberakin dong kita dari belakang. Bentar, bentar, bentar. Kita gocek dulu, guys. Tuh, ya. Kita ditembak RPG. Oh, no. Kita gocek, gocek dulu. Tambat banget pesawatnya. Oke. Kita tabrak belakangnya. Masuk lubang sangat tepat sekali. Dan saatnya kita tembak-tembakan ini. Jangan barbar karena kita tidak pakai cap tebal. Oke. Masih banyak merah-merah. Berarti masih banyak musuh. Dan awas. Mobilnya juga bakal jatuh, teman-teman. Tuh, tuh, mobilnya. Tuh, mobilnya jatuh. Hahaha. Mobilnya jatuh, dong. Ini membawa alat-alat atau senjata militer, teman-teman. Kalau kita berhasil di misi kali ini, kita bakal punya banyak senjata. Kita akan berhasil di sini, oh, oh. Mesti ada satu lagi sepertinya. Gimana dia? Gimana antum bersembunyi? Waktu dia. Nice. Udah. Kita langsung naik ke atas tempat pilotnya. Oke. Kita bakal rampok pesawat ini. Minggir kamu. Pilot irem. Selesai. Kita ambil alih pesawat ini. Gigi ya. Trevor bisa ngendarain semua kendaraan di GTA V. Tidak ada pemerintah dan pemerintah. Tolonglah teradakan tentang perubahan. Oke. Kita sekarang menerang di McKenzie Field. Kita disuruh mendarat di bandara tadi, teman-teman. Nah, karena pesawatnya udah rusak, kita agak tinggi dikit ya. Menjaga ketinggian. Nah, tuh kalian lihat kuning-kuning di map. Kita menuju ke sana. Oke. Tetap tenang, tetap tenang. Walaupun belakang pesawatnya bolong ya. Silit pesawatnya bolong. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita terbang terus. Karena mesinnya masih aman semua ya, tuh. Mesinnya masih aman semua. Empat-empatnya. Cuman belakangnya bolong gitu kan. Gak apa-apa lah ya. Kita gas terus teman-teman. Dan muncul merah-merah di map. Oh no. Kita dikejar oleh dua pesawat jet militer. Medeh, medeh, medeh. Nah, itu dia ya. Kalian lihat ya. Pesawat militernya. Ada dua pesawat militer yang mengejar. Kita harus bisa kabur dari sini. Oh no. Apakah kita bakal jatuh teman-teman. Kita agak tinggi dikit ya. Kita agak tinggi dikit teman-teman. Bisa gak dia ngikutin. Mana dia? Nah, tuh ya. Dua pesawatnya masih ngikutin. Dan kita disuruh menyerah. Oke, sekarang belum terjadi apa-apa teman-teman. Ini peringatan terakhir. Divert sekarang atau bekerja. Hey! Kau gak akan menembak aku ke bawah. Pertanyaan terakhir. Kita bakal ditembak jatuh. Apa iya? Tuh, kalian lihat. Dua pesawat militer. Kita gas terus. Pantang menyerah. Apakah kita bakal berhasil menjalankan misi epikal ini? Oh no. Kita ditembak teman-teman. Medeh, 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 medeh. Mesin rusak. Tenang, tenang, tenang. Mereka bisa terbangnya. Lepaskan dari sini. Pelan-pelan aja. Masih bisa terbang pesawatnya. Gak apa-apa ya. Cuma rusak satu mesinnya. Oh no. Sekarang kita menukik. Mereka harus menyerah. Saya akan menyerah. Oke. Dan sepertinya Trevor sepertinya menyerah. Kita naik mobil aja ya. Oke Trevor. Biar seperti Fast Furious. Kita kabur. Kita gagal di misi epikal ini. Kita pergi dari sini dan... Tua. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Pesawat. Oh no. Pesawatnya jatuh teman-teman. Jatuh ke bawah danau. Tuh kalian lihat ya. Dan kita jatuh juga dari atas mobil ini. Turun dulu kali ya. Biar gak mati. Dan pakai parasut. Kita nikmatin pemandangan pesawat jatuh. Nah tuh pesawatnya jatuh ke situ. Tua. Masuk ke dalam. Atau ke dasar danau. Tapi emang ceritanya seperti itu teman-teman. Jadi tenang. Misi ini tetap berhasil. Kita turun dulu ya. Kita mendarat dulu. Pakai parasut ini. Karena kita sudah berhasil. Di misi kali ini teman-teman. Kok bisa gitu? Padahal pakai parasut. Kita ulang sekali lagi ya. Cerot. Nah biar cepat. Gak usah pakai parasut teman-teman. Tadi kenapa ya? Tadi udah pakai parasut. Getar-getar. Tuh ya. Gaya getar teman-teman. Bentar-bentar. Kita pakai parasut disini. Hmm disini aja kali ya. Kenapa tadi gagal ya? Nah kita berhenti disini. Oh mungkin tadi gara-gara kecepatan guys. Nah kita harus rem. Rem! Nah gitu ya berhasil ya. Kita berhasil di misi epic kelima kali ini. Mana nih? Tulisan oke. Itu dia. Tulisan lulusnya. Kita langsung lanjut aja ke misi selanjutnya. Mantap. Dan sekarang kita sudah berada di misi epic yang keenam teman-teman. Nah di misi epic keenam ini kita bakal ngerampok bank yang ada disini. Nah disekitar sini teman-teman. Kalau nggak salah ya disekitar sini. Nah di kota ini teman-teman. Kita bakal ngerampok bank disitu bersama Michael. Abis itu Franklin. Bener kan ya? Ada Franklin. Dan ada Trevor juga lengkap ya. Trio prot-prot lengkap ya. Michael, Franklin, Trevor ya. Kita bakal ngerampok. Dan dibantu satu orang disini. Aku nggak kenal ini siapa teman-teman. Kita bakal ngerampok berempat ke bank yang ada di kota GTA V. Atau lebih tepatnya di pinggiran kota GTA V. Kita langsung aja menuju ke sana. Kita gas ke sana. Dan kita dengarkan. Mereka berbicara. Kalian bisa baca transkretnya di bawah sini. Kamera dalam dulu kalian. Kita bela ke sini teman-teman. Tuh mobilnya nggak ada pintunya ya. Nggak apa-apa ya. Biar silir. Biar adem kena angin. Kita langsung menuju banknya aja. Siapa yang udah pernah ngejalanin misi ini di GTA V? Coba kalian komen di bawah. Kalian namatin GTA V di rumah, di rental, di warnet, di PS, di PC, PS3, PS4, PS5. Dan kalian pertama kali namatin GTA V di umur berapa? Asmang si SD gitu kan? SMP, SMA, kuliah, bekerja. Coba kalian komen di bawah teman-teman. Kita belok ke... Sebelah sini. Lumayan jauh ya. Kita nikmatin aja perjalanannya ya. Karena ini adalah misi. Jangan di skit-skit. Ambil dineririn mereka ngeceh gitu kan. Oleng dulu, bos. Bisa oleng nggak sih? Waduh, nabrak apa tadi? Kita gas terus, teman-teman. Hampir sampai ya. Masih jauh apa udah deket sih? Kita salib mereka semua. Nah, ini mereka nggak tau ya. Ini warga-warga kota Los Santos nggak tau kalau kita mau ngerampok. Kita salib semua mereka. Tidak malah, man. Man, seluruh skornya itu terlalu stak. Cuma aku nggak nampok apa-apa. Dietpack pergi ke rumah. Makanan itu tidak berguna. Dan... Dietpack? Kita sudah hampir sampai. Nah, itu dia aja di hidupan sana, teman-teman. Kamu amaturnya! Aku tahu aku nggak harus beritahu kamu. Bang, Franklin, kita semua harus mulai di tempat. Ya, aku akan mulai dari tempatnya. Awww, ayo. Ngelampok bang di Paleto B. Aduh, jangan lupa. Aduh, jangan lupa dengan diri sendiri. Kau berbahaya untuk menjadi orang-orang ini. Aduh, benar? Ya, kamu... Tidak mati lagi seperti tadi. Aku punya kerja. Aku punya hidupku. Dan tidak akan berjalan-jalan. Jika kita menerima kasih, kita harus menjadi keluarga. Apa yang terjadi? Ketika itu, kembali. Ketika itu, kembali. Ketika itu, kembali-kembali. Aduh, mari kita lakukan hal ini, oke? Oke, teman-teman. Kita akan meletakkan kamu di sini, oke? Kita bisa mendengar, teman-teman. Sipir, karena kita akan ingin pergi ke ASAP. Aku akan keluar, teman-teman. Habis itu, kita disuruh berhenti di sini. Tanda kuning ini, cerot. Mantap. Tahap pertama berhasil. Nah, Franklin udah turun. Dan kita juga udah pake topeng irang. Tuh, kalian lihat ya. Udah pake topeng irang semua. Franklin gak tau kemana. Mungkin dia ngejalanin plan B gitu kan. Tandainya misi kita gagal. Dan ini dia banknya, teman-teman. Kita kesini dulu. Akhir disini. Mantap. Saatnya kita ngerampok. Siapa yang cita-citanya menjadi perampok dan masuk penjara? Oke, oh bentar. Kita belum ngeluarin senjata, kocak. Oh, jangan pake RPG. Meninggal semua. Kita ganti senjata. Kita ngerampok. Kita ancam semua. Kita intimidasi mereka menggunakan machine gun ini. Oke, nunduk, nunduk, nunduk. Wah, ada mbak irang. Abis itu tembak nih. Tembak, tembak. Ke CCTV. Pura-puranya gitu ya. Udah ya. Gitu kan. Kalau ngerampok di dunia nyata gitu kan. Ngancam abis itu tembak CCTV. Kok tau bang? Pernah ya? Sekarang kita bantu Trevor disini teman-teman. Oh, dia lagi ngelas. Stap, udah kebobolan. Dan polisi pun datang. Disinilah adegan epic yang mulai terjadi. Oke, polisinya takut ya, takut ya. Cuman berdua. Tuh, kukira berdua. Ternyata manggil kawan. Kita langsung kesini teman-teman. Kita ikutin map-nya buat ngambil barang berharga. Oh, itu dia banyak uang. Udah ya. Dan polisi pun mulai berdatangan disini. Rame banget. Apakah bisa ya? Tiga orang kabur dari kejaran polisi. Satu kota. Sorry, aku gak mau nyerah pak polisi. Dan kalian lihat di bawah. Kita berhasil mendapatkan uang 8 juta dolar. Oh, s**t. Dan... Kita menggunakan RPG dan baju kebal, teman-teman. Walaupun gak pake cat kebal, kita menggunakan baju kebal. Di misi inilah kita bisa bar-bar ngancurin polisi satu persatu. Tangan buat itu tanpa takut mati. Itu yang kita mahasilkan darah, Heath. Bilang kamu di bawah dan datang kebal. Isi inilah lugar, teman-teman. K Allah, Tuhan. Buma Teaching, pes conservat!" Gak 북한, p UMJ. Jalabled Rupiah berdiri, ethan apa-apa gkal. En diagnosis Rupiah! Keman c Extrahan! Tidak! Dan amunisi kita banyak banget ya tuh 8 ribu temen-temen Uangnya kalian lihat di bawah Amunisinya kalian lihat di atas tuh 8 ribu temen-temen Kita maju terus ya Tapi kita larinya jadi pelan ya Gara-gara bajunya sangat berat Seperti beban keluarga gitu kan Siapa yang masih beban keluarga Oh no Kita menemukan musuh yang Tepat sekali disini Mereka mulai menggunakan Mobil lapis baja Mereka juga pake rumpi Anti peluru temen-temen Ini sepertinya FID ya Gak tau juga sih Polisi apa yang pake Baju anti peluru Dan kalian lihat Militer juga berdatangan Mereka bergabung ya Polisi dan militer Buat menghentikan kita Oh no kita akan mati Begitu katanya Musuh kita sangat berat Wajar sih ya Karena kita mencuri 8 juta dolar Temen-temen ya Kita mencuri bank Bukan mencuri uang rakyat Kalo mencuri uang rakyat Kalo mencuri uang rakyat Kayaknya gak bakal perang ya Kalo mencuri uang rakyat Kalo mencuri uang rakyat Cuman pura-pura Masuk penjara ya Bener gak sih Kuang rakyat kota Losantos Mereka semakin banyak Berdatangan Amunisi kita tinggal 6 ribu Kita majuin ya Kita majuin ya Itu rame bet Merah-merah di map Sekarang lawan kita militer Dan apa yang terjadi Bantuan tank datang Kita gak bakal bisa Mengelawan tank Menggunakan senjata ini Dan kita Tuh kalian lihat di bawah Kita disuruh beralih Ke Franklin Sekarang kita beralih Ke Franklin temen-temen Sekarang kita Berpindah Ke Franklin Dan Franklin Disini Bakal ngelawan tank Tadi Menggunakan ini Ada yang tau gak Nama alatnya apa Buldoser ya Buldoser kuning Bakal ngelawan Tank tadi temen-temen Sini kamu Aku gilas Tuh kalian lihat guys Militernya kejebak di atas Mamam tuh Kita angkut Kita angkut ya Tuh kalian lihat ya Kita angkut militernya Gini Kita angkat lagi Keluar GG ya Tuh mamam tuh GG juga ya Aku harus Keter juga ya Akal si Franklin Temen-temen Bentar-bentar Tunggu aku Wahai temen-temenku Aku bakal Menyelamatkan kalian Menggunakan ini Menggunakan Buldoser ini Kita sabar-sabarin aja Kita giles-gilesin aja Temen-temen Untuk Giles dikit Gak apa-apa ya Tapi pelan banget ya Harus sabar Oh no Oh no Itu dia tanknya Jangan tembak aku Untung dia lambat mutarnya Oh no Oh no Jangan tembak aku Kita gocek Kita gocek Jajalah Pelan banget Kocak Buruan-buruan masuk Buruan masuk Oke nice Sekarang kita kemana Kita angkut Tiga orang ini Menggunakan Buldoser Kocak ya Dan itu dia Tanknya ngejar Dan mulai menembak Oh no Reset Reset Tanknya nembak dong Ya Dimana temen Yang satu tadi guys Kok tinggal berdua Udah tewas ya Oh no Ada tank lagi Di depan sana Kita belok kesini Jangan tembak dulu Pak supir tank Cuman bercanda kok Kita berhasil selamat Dan sekarang Kita tiba-tiba Berada Di Perternakan Atau kandang ayam Itu ya Banyak ayam disini Temen-temen Oh gak sengaja pak Maaf pak Tuh kita dikandang ayam ya Ayamnya pada turu ya Ayamnya kok gak gerak ya Kita maju pelan-pelan Karena musuh kita adalah militer Kita harus pelan-pelan ya Sama-sama menggunakan Baju anti peluru Kau ke temen-pelan Baju anti pelan-pelan ya Baju anti pelan-pelan ya Kau punya armor Aku mulai berasa Aku merasa Kau terasa Kau terasa Kau terasa Kau terasa Kau terasa Kau terasa Rame banget militernya Oke nice Dan uang kita berkurang dong Kalian lihat ya tuh Tadi 8 juta sekian Sekarang tinggal 7.900.000 Kurang dikit Mungkin tercecer ya Tercecer di jalan kali ya Oke aman Kita tembaki terus militernya temen-temen Baju kebal ini sangat ampuh Oke udah rata mantap Kita lanjut terus pelan-pelan Wow no pake bom dom anjay Ngecit dom Ngecit dong Ngecit dong Militernya Kita dikasih granat Fokus dulu ya kita ratain Kita akan menemukan kubur Dan kita bisa menemukan kubur Tapi kalau kalian menemukan Aku tidak tahu di mana kita akan berada di luar Mungkin di belakang T T T baru saja menemukan tim mereka luar Kami mungkin tidak apa-apa kalau kita buatnya ke platform train Platformnya Platformnya Ayo kita pergi Hmm mamam tuh Teratain mereka Oke tiga lagi merah-merah Dan terus bermunculan gak habis-habis Dan inilah dia jemputan kita Ternyata kita numpang kereta Dan kita berhasil kabur ya Apakah begitu? Oh bener kita berhasil kabur menggunakan kereta Aneh ya Dikejar pake helikopter gitu kan Tapi kabur dengan mudah menggunakan kereta Gak apa-apa Namanya cuman game ya Walaupun aneh ya gak apa-apa temen-temen ya Dan ini dia uang-uangnya Dua koper uang Kita berhasil ya Kita masukin ke mobil dulu Kita dijemput ya Oke kita dikasih dikit dulu temen-temen Karena ini kita disuruh ya Kita tuh jadi pesuruh gitu kan Menjadi anak buah temen-temen Yang kaya bos kita Karena di pertengahan GTA V ini Kita masih trio gembel Belum menjadi kaya gitu kan Kita lanjut ke misi ketujuh berarti ya Kita tunggu dulu kata-kata lulusnya keluar Mana dia Ditinggal dong kocak Nah lulus temen-temen Kita lanjut aja ke misi epik ketujuh Dan inilah misi epik ketujuh Yang bakal kita jalanin Lagi-lagi sekarang kita bersama Pak Trevor Barbar Kali ini bakal menjadi konten terpanjang Sepertinya di channel ini Nah kita ikutin dulu ya Kita ikutin map berwarna biru itu temen-temen Jadi di misi ketujuh kali ini Kita disuruh lagi ya Kita menjadi pesuruh lagi temen-temen Kita disuruh untuk mencuri barang berharga Kalau gak salah tuh berbentuk patung kecil ya temen-temen ya Patung kecil emas Nah tuh kalian dengerin aja Ngomongan mereka Nah untuk menghentikan atau untuk mendapatkan patung Atau barang curian itu Di misi kali ini Kita harus Bisa atau berhasil Memhentikan kereta api Temen-temen Nah itu dia kereta api sepertinya ya Kita akan mendapatkan Patung emas kecil atau barang antik Yang disembunyiin di atas kereta itu Nah sekarang kita hentikan dulu kereta itu temen-temen Hanya di misi ini Kita bisa naik kereta di GTA 5 Kalau tanpa mod Oke kita kejar Chaga 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 Palat api misi paling epic juga ini menurutku Gimana menurut kalian Kita kejar disini ya bisa gak ya Lewat sini bisa gak ya Bisa gak ya Duar mbomenek Berhasil Satu kali percobaan kita berhasil Temen-temen Tumben Biasanya gagal ya Karena susah buat ngepasinnya Kita langsung aja menuju lokomotifnya Ya gak sih lokomotif gak namanya yang paling depan Bocil-bocil kereta api Mana dia Panjang banget kayak titip Oke ini dia kita sampai disini Mana dia pak masinisnya Oke Cekeran ya gigi-gia Trepor misi epic cekeran Gak pake sendal Gak pake sepatu Bocil-bocil kereta api Kita sekarang berada Di dalam kereta api GTA V Hanya di misi ini Kita bisa ngendarain kereta Tekan W untuk ngebut Tekan S untuk ngerem Katanya temen-temen Kita ngebut aja biar cepet ya Gigi ya ternyata Begini dalam Kereta GTA V tanpa mod Kita gas terus ya Cepet-cepet ya Gak bakal anjlok Iya gak sih Kalo kita ngebut-ngebut Gak bakal anjlok ya Oh no Tuh Tadi ada militer atau Meriwether Kita ketahuan ya Kita gas terus kecepatan penuh Belokan tajam Oke aman gak anjlok Kita gas terus temen-temen Dan sekarang berpindah Kita berpindah ke siapa sekarang Franklin atau Michael Kita liat Oh Michael ya Berarti pencurian ini Trevor dan Michael ya Nah sekarang kita disuruh pergi ke jembatan Nah itu dia Jembatan kereta apinya Temen-temen Kita langsung menuju kesana Buset ombaknya besar banget Kita gas terus Menggunakan speedboat irang Kenapa warnanya irang semua ya Oke ini dia Kita sudah sampai Dan apa yang bakal terjadi Oh no Suar Tabrakan dikit Gak ngaruh Dan Epitode Momentode Surendal Untung Trevor Selamat Dan sekarang Apa yang bakal terjadi Oh ini ya Kita disuruh ngebuka Kontenernya temen-temen Disini Oke berhenti dulu Sepertinya barang-barangnya Ada disini Nah kita disuruh disini dulu Habis itu gini Habis itu Tempel bom Bener gak? Nah gitu ya Ya malah turun Kocak Kita naik dulu Habis itu ledakin Pencet G Kita ledakin Dan sekarang kita Balik ke Trevor lagi Temen-temen Kita harus melindungi Si Michael ya Michael lagi mencari Barang-barangnya Sekarang kita harus Berlindung disini No no Tung mulai berdatangan Tenang 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 Jangan barbar Karena kita gak pake Cet kebal Kita tembak-tembak dulu Meriwether ini temen-temen Oke Mereka terus berdatangan Ngomong beli Mereka terus berdatangan Ada yang menggunakan helikopter Mamam tuh Meledak helikopter Mereka berkamuflase Mereka berkamuflase Mereka berkamuflase Bersama rumput-rumput Oh ini satu lagi disini Kali tembak doang Oh satu lagi disini Mamam nih berhasil Dan mereka mulai berdatangan juga Menggunakan parasut tuh kalian lihat Gak tau muncul dari mana Kita tembak pilotnya langsung berjatuh Dua Sekarang kita beralih Menggunakan ini Sebelum mereka Mendarat Hmm Gak mempan dong Kejauhan ya Bentar mana dia Ya susah guys Kalau udah kayak gini Tuh kan susah kan Dia sembunyi Dimana ya Dia sembunyi Di semak-semak Tuh Mana semak-semaknya Panjang-panjang Bet rumputnya Lebat Lebat Oh ini dia Ini botak Apakah sudah Oke berhasil Dan sekarang Kita disuruh Menyusul Naik speedboat Bersama Michael Tunggu aku Michael Tunggu kocak Kita naik dulu Susah naiknya teman-teman Tukang gak bisa naik Arusnya sangat kuat Tunggu board Ayo kita Kita berhasil naik Dan saatnya kita Pergi dari sini Karena Kita sudah berhasil Buset Men-tabrak-tabrak aja Kita sudah berhasil Menjalankan Misi kali ini Oh no Masih ada sesi ketiga Kita dikejar-kejar Kita hot pursuit Menggunakan speedboat Boleh juga Semakin Evited Momented Surrounded Aduh kenyang Kita tembak-tembak Terus teman-teman Tunggu ya Lepaskan Bersama Bersama Barana Oke Satu lagi yang pakai speedboat Oke udah selesai Mana lagi yang mengejar Gak ada lagi ya Buruan 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 Michael yang ngebut Hey! Outfit yang bagus! Dan dengan bagus, maksudnya lane! Ada lagi yang ada di sini! Kau merasakan hidup? Pilih, tekanan-teman. Kelan-teman saya baik-baik saja. Tidak jalan-teman, meletakkan helikotter dan menutupkan jalan-jalan. Ayo! Kita harus pergi ke tempatan. Kita menuju ke tempatan. Oh! Tuhan! Kau berusaha untuk hidupmu. Bisa tahan. Berapa banyak yang kau pikir kau membuat percintaan yang diambil? Beberapa nikol? Pertama-tama. Saya sudah berusaha untuk memasukmu di tempatan. Hey, kau memiliki penjagaanmu. Itu yang aku tidak bisa mengakseskan karena kau memiliki identitas. Kau tahu, tidak ada apa-apa untuk penjagaan Brad. Ron menguruskan transport untuk kami. Uang-tama. Tentu, ndak kelihatan dong, apa barangnya. Oh. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa. Kerana bahasamu. Coba kita buka ya Oh itu dia ya Ada patung kecil emas ya Barang antik Nah itulah yang kita ambil tadi teman-teman Sampai menjatuhkan kereta api Itu silikon city lagi Itu akan terlalu cepat Tapi ini adalah pekerjaan Bukan panggilanmu untuk membuat Tidak, pekerjaanmu Memangkannya dengan Mexikan untuk memulai Kekerjaanmu, pekerjaanmu Memangkannya Tunggu, kamu berikan kes itu Saya akan berikan sesuatu yang lebih besar Apa? Kau dan depository Kita lihat dulu ya Saya tidak pernah bilang tidak mungkin Cuma sangat susah Suasat perangai Selamat menikmati Tidak, T Tidak, kamu ingat semuanya Sampai teman-tidak Kita menghubungkannya Kita ngerancang lain buat Ngerampok di tempat lain lagi Terima kasih. Dan kamu bisa menjaga Patricia juga. Karena aku menghormati wanita itu. Dan aku tidak akan menjaga dia kembali. Terima kasih. Ingat saja. Aku akan menjaga menjaga kamu setiap jalan. Dan jika itu lebih cepat, aku akan menyerah kamu lagi. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, Trevor. Kita berdua tahu kamu bukan orang marian. Tapi, tulisan lulusnya belum muncul. Tanda kalau kita sudah berhasil di misi kali ini. Kita harus pergi juga teman-teman. Aneh, but mobilnya Trevor. Kita kabur dari sini. Oke. Kita berhasil di misi ke-7. Atau misi epic ke-7. Langsung saja kali ya. Menuju misi ke-8 teman-teman. Kita pergi ke sini dulu. Neninggal. Sekarang kita lanjut. Dan sudah sampai di misi epic yang ke-8 di GTA 5 teman-teman. Di misi yang ke-8 ini. Kita bakal mengantar mobil-mobil hasil kejahatan. Atau mobil-mobil hasil curian kita sebelumnya. Nah, kita ke sini dulu teman-teman. Ngejumpain teman kita. Kalau tidak salah ada di sebelah sini. Nah, ini dia ya. Dan ini juga salah satu mobil curian kita di misi-misi sebelumnya. Nah, kita masuk dulu ke sini. Nah, kalau kalian amatin GTA 5 sebelum misi ini. Kalian ada misi-misi sampingan. Atau misi-misi utama. Buat ngumpulin mobil-mobil hasil kejahatan. Nah, ini kita bakal disuruh. Ngantar mobil hasil kejahatan tersebut teman-teman. Nah, kalian baca aja subtitlenya di bawah sini yang bahasa Indonesia. Sambil menikmati perjalanan menggunakan mobil kuning tai ini. Oke, kita gas terus. Mobil kuning-kuning telentong sapi. Kita gak usah mematuhin rambu-rambu lalu lintas gitu kan. Kita lewat gini. Ntar kita lihat ya. Ada berapa mobil hasil curian kita. Ntar kita bakal bawa mobilnya pakai truck kalau gak salah. Nah, sekarang kita sudah sampai di sini. Di tempat pengepul ya. Di bengkel pengepul. Pengepul mobil hasil curian. Nah, itu dia truck yang bakal kita gunain. Truck trailer teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 6 mobil. Termasuk mobil yang kita naikin ini. Bentar, kita gas dulu ya. Kita masukin mobilnya ke sini. Tuh, kebuka ya bengkelnya teman-teman. Kita gas. Cerot. Awas lecet. Mantap. Kita berhasil dan sekarang saatnya pengantaran. Di sini lah dia misi epic bakal terjadi. Karena kita nanti bakal dikejar polisi teman-teman. Oke, kita gas ya tuh. Ada mobil klasik. Ada mobil hypercar. Ada mobil James Bond yang bisa nembak-nembak di belakang. Ada mobil supercar juga. Ada 6 mobil-mobil mewah di atas truck ini. Kita belok sini. Tapi ya. Tapi kenapa gak ditutupin sama terpal atau apa gitu biar gak ketahuan. Gak harusnya kan ketahuan ya. Soalnya mencolok banget teman-teman. Yang dibawa mobil-mobil mewah semua. Tapi gak apa-apa ya. Namanya juga game gitu kan. Yang namanya game pasti gak aneh akal. Kita belok sini pelan-pelan aja ya. Kalau ngebut-ngebut truck trailer bisa kebalik. Biarin aja mereka ngobrol. Awas pak. Pelan-pelan pak supir. Nyenggol. Tuh gimana sih ibu-ibu pasti ini ya. Pasti yang nyupir ibu-ibu. Minggir bu. Tuh baret kan tuh. Masuk kolong kan. Yah yah. Susah ya. GTA 5 tuh susah. Mau hidup normal di GTA 5 tuh susah teman-teman. Ada aja NPC-NPC random. Kaksun dulu. Oke kita kelakuan dan kita salik. Coba kamera dalam ya. Nangin dia. Kamera dalam dari truk Amerika. Kita liat. Oh. Kita liat teman-teman. Bentar 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 bentar. Bentar bentar. Kita liat ya. Franklin turu ya. Tuh. Kita lagi jalanin misi. Yang seharusnya deg-degan gitu kan. Dramatis penuh drama. Franklin baru naik mobil malah turu. Seperti naik travel. Oh shit man. Frank tahu tentang ini? Aku tidak tahu. Franklin tahu. Tapi mari kita biarkan dia tidur. Siapa yang naik mobil suka turu. Kalian kalau naik mobil turu atau mabuk teman-teman. Ada gak disini yang naik mobil mabuk? Baru naik mobil langsung mabuk gitu kan. Ada gak? Sudah kalian komen di bawah. Yang di rumahnya atau bapaknya punya mobil. Tapi kalau naik mobil mabuk. Malah lebih milih naik motor. Aneh. Sekarang jalan dengan 10 tahun. Damn man. Dia menchikinmu. Eso dia akan menchikin. Kau naik mobilnya. Tidak... Dia menchikkan hubungan. Aku juga. Tuh. Kita bakal nabrak Kita bakal lewat tol kalau nggak salah Tapi Michael mabuk Ya, Michael mabuk Dan Michael mabuk dengan Brad Dan Michael mabuk dengan FIB Brad? Siapa? Siapa ini Brad? Brad adalah teman-teman kita Dan Michael membunuhnya? Michael mendapatkannya membunuh Dia mati ketika Michael mengerti dia mati Aku pikir Michael mabuk dengan Brad Ketika di sebelah kiri kita Ada lautan Dan sekarang Michael mabuk dengan baik-baik saja? Jalan di pinggir lautan Di pinggir pantai Tapi kalau dia mabuk, kamu akan keren karena Brad ini Dia mati ketika itu Ya... Aku pikir kamu dan Michael mabuk dengan baik Jadi aku Baik, aku harus mencari kembali Ini perjalanan lama, bukan? Perjalanan? Aku tidak bisa bilang Tidak benar Untung sudah bahasa Indonesia Jadi kalian bisa baca Tidak ada alasan lagi Tidak ada alasan lagi Saya harus membuat bahasa Inggris merah Atau bolos Pelajaran bahasa Inggris Ini apa yang terjadi sebelum kita dapat dibayar Apa? Franklin tidur Ini hanya saya dan kamu Apa? Apa yang kamu berpaksa? Kamu ingin saya menjaga kamu Bukan sesuatu? Tidak, Tidak Tentu tidak Tidak Kalaupun... Tidak, kamu sempurna Tidak 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 Kita baru dikejar polisi Sejauh ini aman Tidak 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 Mobil hasil lucurian Oke kita bakal memasukin terowongan atau lubang irang di depan sini Apakah keluar dari sini kita bakal dikejar polisi Kita bakal hot purusuit teman-teman Kita lihat Belum juga kocak Dimana dong kejar polisinya Sudah kok Sudah ku nabrak-nabrak Orang udah rusuh-rusuh belum muncul polisi Betul, ya, mungkin Bagaimana kau lakukan? Mana? Bagaimana? Baiklah, baiklah Aku berjalan di pesawat air freight kecil di North Yankton Operasi kecil, ada satu beagle yang bisa aku ambil ketika aku butuhnya Kami adalah anak-anak Anak-anak dengan pesawat Jadi, lelaki yang aku kenal disini ada lelaki yang butuh kargo yang bergerak di jalan-jalan Nah, baru muncul polisi bintang 2 teman-teman Kita langsung dikejar polisi bintang 2 Mana dia polisinya? Dari tadi berharap dikejar polisi gitu kan? Nah, tuh kalian lihat ya Buset polisi yang brutal banget Nabrak-nabrakin mobil orang Dan inilah dia Oh, pencet air untuk kamera sinematik Nah Michael bangun turu langsung misi epic Tuh, langsung seger matanya Nah, inilah dia Adegan epitode momentosurentos selanjutnya teman-teman Ayo semangat Franklin Kumpulin nyawa dulu Bangun turu Bangun turu langsung manjat-manjat Mana dia? Tuh, kalian lihat ya Kalian lihat Franklin-nya teman-teman Mau kemana dia? Mau kemana beliau? Kita pantau terus ya Franklin ya Tuh Tenang, tenang Franklin Jangan yang kuat Kita lihat Apa yang dilakukan Franklin Di atas trailer Mana dia? Nah, itu dia Oh Franklin mau ngambil mobil James Bond Yang bisa nembak-nembak Dia bakal nembakin mobil polisi teman-teman Iya nggak sih? Kalau nggak salah sih iya ya Apa iya? Nah, bener kan? Franklin sudah masuk Kita cuma dikejar dua mobil polisi ya? Nah, sekarang disuruh Beralih ke Franklin Bentar, kita beralih dulu ya Tuh, kok nggak bisa kocak? Tuh, kenapa ya? Nggak bisa ya? Bentar, bentar Dan inilah dia Baru bisa kita beralih teman-teman Kita sudah turun ya Tadi itu nggak bisa Ngebak mungkin ya Setiap mau ganti orang Pasti nggak bisa gitu kan Nah, sekarang kita sudah di atas Mobil James Bond Siapa yang pernah nonton James Bond Tuh, pencet Mouse kiri Tuh, mouse kiri buat nembak Abis itu Apa? Kontrol ya Ketik kontrol, ketik kontrol Buat Tuh, kalian lihat ya Ada paku-paku bermunculan Bentar, bentar Ya, nabrak dong Baru mau tutorial Kena pamer Minggir, minggir Tuh kan ketabrak Bukan salahku Apa sih warga kota Losantos Truck Iran Bentar, kita kejar Ya, sepertinya bakal gagal Teman-teman Kita tembak mobil polisi Nah, mamam tuh Kita tembak mobil polisi Abis itu kita kasih Kita kasih Pencet kontrol Nah, udah tuh ya Kita pencet kontrol Biar Polisinya gak bisa menjar Tiga mobil polisi Mantap ya Kita pencet terus Teman-teman Dua Udah kena Tiga Hat-trick Tiga sekaligus Masih ada lagi dong Satu lagi Kita pencet terus Biasa ya Oke, udah berhasil teman-teman Kalian lihat di map Udah bersih Sekarang aku mau coba Naik lagi Bisa gak ya Kita naik lagi teman-teman Kita naik lagi Ke atas truknya Oke Abis itu kita taliin Oke Kita naik lagi Ke atas truknya Dan kita udah Gak dikejar polisi lagi ya Teman-teman ya Gak tau nih Mau dibawa kemana Kira-kira mobil ini Mau dibawa kemana Kita ikutin aja ya tuh Kita udah ke atas truk lagi Gak perlu capek-capek Ngegas teman-teman Gak apa-apa ya Walaupun Berapi-api Lecet dikit Bumpernya Oh Kita belok kesini Dan sepertinya Kita sudah sampai ya Sepertinya inilah dia Tempat pertemuan Kita di misi kali ini Oke Berhenti disini Nah Ngerin Kita copot talinya Abis itu turun Dan kita disuruh Menemuin Seseorang Nah ini dia Kita menemuin Cewek cantik disini Anak buahnya Si Siapa namanya Aku lupa teman-teman Pokoknya itu Dia ini Anak buahnya Dari boss terakhir Di GTA 5 ya Kalian tau gak Siapa namanya Boss terakhir Di GTA 5 Nah ini dia nih Cucunguk-cucunguknya Kita lihat ya Kita dengarkan Dan kita lihat In light of the drama Your efforts caused We felt was not Perhaps the best idea For you two to be seen Together for a while Where's the money Mr. Weston is one of the most Brilliant investors The world has ever known He's Obviously a maverick But he's also rigorous In his research He may be brilliant Look let me be the first to tell you He ain't gonna fall in love With your ass Besar juga ya What the fuck is my money The best thing that could have Happened to you in the situation Has happened Kita diboongin Tadinya kita dijanjiin Buat ngantar trucknya kesini Abis itu dibayar Nah sekarang Trucknya udah diantar Barengan sama mobil-mobilnya Tapi kita gak dibayar Teman-teman Tuh udah dibawa pergi Trucknya Kurang aja remangnya Boss terakhir di GTA 5 Dan kita berhasil Di misi epic ke-8 ini Tuh berhasil Lulus lagi di misi ke-8 Langsung aja Kita lanjut Ke misi yang ke-9 Teman-teman Misi epic ke-9 Yang ini epic atau enggak? Atau kurang epic menurut kalian? Komen di bawah Komen di bawah Kita lanjut sekarang Di misi yang ke-9 Teman-teman Misi epic yang ke-9 Nah di misi kali ini Kita bakal menyamar Menjadi Petugas kebersihan Abis itu menyamar Sebagai petugas Damkar Untuk Merampok Atau Menyerang Markas Gedung Rahasia Eh gedung apa ya Aku juga enggak tahu Teman-teman Gedung rahasia Gedung polisi Atau gedung FIB Coba ntar kalian komen di bawah ya Pokoknya gedung pemerintahan Teman-teman Nah kita kesini dulu Tahap pertama Kita menjadi Petugas kebersihan dulu Michael bakal menyamar Menjadi petugas kebersihan Nah tuh Ditelepon sama Franklin Kita angkat dulu kali ya Loh Kok mati kocak Mau diangkat Malah mati Nah kita langsung aja Menuju gedungnya Gedungnya itu Nah itu dia teman-teman Gedungnya yang mana ya Bentar Kita cari dulu ya Sesuai map Gedungnya itu Tinggi sekali Ada Kalau enggak salah itu Yang ini ya Nah yang ini teman-teman Tuh FAA Ada tulisannya apa tuh T-A-A-I-A-A Atau FAA Aku juga gak tau apa ini Gedung apa Nah ini Kita parkirkan dulu Mobilnya disini Nah bener Ternyata Gedung F-I-B ya Memasuki gedung F-I-B Tuh katanya teman-teman Nih Kalian lihat Nah tuh ya F-I-B Jadi kalian Jangan marah-marahin aku Bang F-B-I bang Bukan F-I-B Matamu gitu kan FBI dunia nyata Di GTA V F-I-B Nah kita masuk dulu Ke gedung ini Kita bakal Menyamar sebagai Tukang Bersih-bersih Atau Office Boy Assalamualaikum Nah kita masuk ya Hanya di misi Kita bisa masuk gedung ini Oke Asi bahasa Indonesia Seperti biasa Oke Langsung kita masuk lift Kok gini ya Auranya beda ya Gedung polisi itu Auranya beda teman-teman Kita masuk ke lift yang mana Lift yang ini Nah ini dia Kita masuk ke lift Ke lantai yang atas dulu Gak tau nih Kita ke lantai berapa Sejauh ini masih kalem ya Oh Lantai 49 Buset Tinggi banget Dan sekarang kita disuruh Mengambil kain pel Di map Ada warna hijau Disini ya Main tense Nah ini dia Kita ambil dulu Temen-temen Kain pel Apakah kita berbakat Menjadi Office Boy Nah sekarang Saatnya kita mengepel Nah kita ngepel dulu ya Mendalami karakter ya Kita menyamar Pencet E katanya Oh gitu ya Ada ya GTA V Misi mengepel Ada ya Abis itu Tekan mouse Anjas Kita menjadi Tukang pel Di GTA V Satu lagi disini Oke Kita ambil lagi Embernya temen-temen Nah kita celupin lagi Ya gitu ya Tutorial ngepel ya Celupin dulu Abis itu kesini Hmm Bersih ya Sekarang Kita Disuruh Menaruk Bob Di locker ini Mana lockernya kocak Nah ini dia Nah inilah tujuan kita Buat menaruk bom Di kantor FIB Temen-temen Dan kita lanjutkan lagi Kita ambil ember ini Kita lanjutkan lagi Menjadi Tukang Atau Office Boy Di kantor ini Nah biar orang ini ya Biar orang gak tau ya Kita nyamar ya Kita santai aja Gitu kan Sambil bersiul Gak bunyai anjay Siapa yang bisa bersiul Kok kita belok sini Ada lagi Lantai yang kotor Sabar ya Sebelum kita Ledakin bomnya Kita pel dulu ya Lantai yang kotor ini Nah kita pel dulu Temen-temen Ada 4 merah Di map Itulah yang harus kita pel Satu lagi disini Oke mantap Oh udah Dua doang yang dipel Temen-temen Oh disuruh bersihin lagi Gak bersihin lagi Temen-temen Oh Tekali celup Bisa buat Dua kali ngepel Gitu ya Nih satu lagi disini Belum bersih yang tadi Ribet-bet Imbang mau ledakin gedung Ribet banget Satu lagi disini Mantap Harus balik ke ember lagi Bolak-balik Bolak-balik Tuh ya Keren juga ya Markas FIB Keren juga temen-temen Celupan terakhir ya Siapa yang suka nyelup-nyelup Loh kok masih dua Bisa diambil gak sih Nah kita ambil aja Kocak Bisa diambil Biar gak bolak-balik Tetap tenang Tetap tenang Michael Kita taruh disini dulu Nah mantap Kita bersihkan Ini ada dua lagi Merah-merah di map Yang ini satu Oh belum bersih temen-temen Oke terakhir 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 disini Nah ini dia Lah kok gak bersih Oke mantap Kita sudah berhasil Misi menjadi office boy Sekarang kita disuruh Tanam bom di kamar mandi Oh ini kamar mandi perempuan Ini cowok Jangan sampai salah masuk Ntar ketahuan Nah ini dia Buset Kita tanam bom di kamar mandi Apa gak meledak-ledak Ntar taiknya Oke ini dia Kita tanam di kloset Auto muncrat-muncrat Oh jernih juga ya Kacanya ya Kita langsung Oh gini ya Ternyata gini ya Tempat kencing Di luar negeri ya Buset Di bawah gitu Apa gak nyiprat-nyiprat Ternyata gitu Kotor banget guys Tuh Tisu dimana-mana Gitu kan Parah Kita balik lagi Kesini kita keluar lagi Nah kita balik kesini Oke mantap Kita ambil lagi ini Nice Saatnya kita keluar Dari gedung ini Lewat mana ya Aduh lewat mana teman-teman Lewat sini ya Oke pelan-pelan Pelan-pelan ya Jangan mencurigakan Oke mereka gak curiga Kita keluar Kita balikin Ke ruang main tent Lagi Mantap Dan saatnya kita turun Dari lantai 49 ini Tinggi banget gedungnya Kita turun dulu Oke udah sampai Lantai satu lagi Nah kita keluar ya Setelah kita keluar Baru kita Jalankan tahap kedua Menyamar Sebagai Damkar Teman-teman Setelah gedung ini Meledak ya Nah kita keluar Oke terima kasih pak Sudah mempercayakan Office boy Kepada saya Kita bersihkan Kita ledakin Sama gedung-gedungnya Sekalian teman-teman Nah kita keluar Di cuaca berkabut ini Bentar 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 Kita cerahin dulu ya Mantap Biar ledakannya Terlihat jelas Ini dia Kita telpon Franklin Hey charge set Aku keluar dari budaya Oke Dan sekarang Kita menjadi Damkar Di GTA 5 Hidupin sirinya Dulu kali ya Damkar nih bos Cerat 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 Nggak boleh jahil Ternyata Kena karma Penyamaran terbongkar Kita ulang lagi Teman-teman Ingat ya Jangan sembarang Cerat 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 Nggak boleh sembarangan Ntar penyamaran terbongkar Oke ini dia Kita jemput teman kita Satu disini Ayo buruan naik Nah ada 4 orang ya Oh ini si Siapa tadi Michael ya Buset Michael jalan kaki Kesini ternyata Oke Gunakan telepon Untuk meledakan Kita telepon dulu Teman-teman Nah ini dia Detonator Kita pencet ya Kehalang sama Webcamku ya Nih ya Aku pencet ya Gedung Nampung Ngeledak Di lantai 49 Tadi Nah otomatis FIB Nelpon damkar Dan kita langsung datang Dan kita langsung datang Sungguh-sungguh penyamaran yang sangat epic Padahal kita yang ledakin gitu kan Damkar datang Damkar datang Nah ini dia Siapa yang cita-citanya menjadi damkar Saatnya kita masuk Melakukan Penyelamatan Buset ya Puing-puingnya Mulai berjatuhan Kita melakukan evakuasi Oke Kita pergi ke lift tadi teman-teman Mana dia liftnya Yang ini ya Cepat-cepat Kita balik ke lift tadi Dan langsung aja Kita Bakal Melakukan Misi epic Oke ini dia Ya gelap banget Untung ada center ya Untung ada center di dada kita Siapin senjata dulu teman-teman Oh belum bisa ya Belum bisa pake senjata disini Buruan-buruan sebelum ketahuan Kalian lihat Oksigenku Di pojok kanan bawah Yang berwarna merah itu ya Kita harus cepat sebelum oksigennya habis Kita naik Lantai berapa ini Lantai 50 Kita lanjut lagi Lantai 51 teman-teman 52 Tinggi sekali gedungnya 53 Lantai 53 Ambil perangkat penahanan Perangkat apa itu Oh ini ya Kita ngambil sesuatu disini teman-teman Kita mengambil barang berharga disini Oh kita disuruh Tanam bom disini Tempel Mantap Kita mundur Dan langsung Kita ledakin Satu Dua Tiga Dan sekarang saatnya kita masuk Ke ruangan ini Oh Ruangan apa ini Nah itu dia Kita ngambil sesuatu Itulah tujuan misi kali ini Dan sekarang saatnya kita pergi dari sini Katanya gedungnya bakal runtuh teman-teman Kita harus bisa keluar dari sini Oke sekarang udah bisa pakai senjata dan jangan RPG kocap Kita di dalam gedung Nah ini dia Saatnya kita keluar Tangganya rubuh Tangganya rubuh Tangganya rubuh Tangganya rubuh Terjadi ledakan Dan temanku satu orang menjadi ireng Beliau tewas Oh enggak kocak Aku kira tewas teman-teman Enggak ya Terjadi ledakan Tidak整an Gila banget Tapi sejauh ini belum ada musuh Di sini Lalu Tidak kelihatan apa-apa Seperti yang akan muncul Kita di dalam penuh Kau luce Bawa sini ya Bawa sini ya Bawa sini ya Bawa sini ya Kita ikutin map aja Teman-teman Kaget anjay Meledak kirain mati kita tertinggal ada merah-merah ada musuh gak keliatan aduh mata minus oke udah ya gak keliatan kocak ada dua merah-merah asal tembak aja oke berhasil ya kita maju lagi lewat sini bener kan musuhnya gak keliatan musuhnya gak keliatan apakah ini jalan yang bener oke bener ya bener ya kaget lewat mana temen temen lewat sini ya kita lewat tangga bener 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 oksigen ku oksigen ku udah mulai berkurang buruan buruan oke berhasil kita berhasil menyusul selamat menikmati kita naik ke atas sini hari sudah malam ya baru sadar ya tadi kita masuk masih terang sekarang udah malam udah gelap aneh emang gitu ya scriptnya kita ikutin aja temen temen Kita pergi ke sini Dan apa yang terjadi Udah gak ada musuh lagi Ada kuning-kuning di map Dan inilah yang terjadi Kita bakal lewat lift yang macet Tinggi banget dong Siapa yang takut ketinggian Kita bakal merosot ke bawah ya Pelan-pelan aja Mantap inilah dia Oke Tekan sepasi buat lompat-lompat Wow Epic gak temen-temen Tutorial menjadi dangkar gitu kan Kita turun terus Dari rantai 53 tadi ya Buruan-buruan-buruan Gedungnya mau roboh Oksigen juga udah berkurang Oke mantap Kita berhasil sampai Saatnya pergi dari sini Penyamaran kita tidak terbongkar Dan sekarang kita disuruh Balik ke truk damkar lagi ya Mereka gak tau gitu kan Damkarnya orang jahat tuh Mereka nungguin di luar temen-temen nih Pak polisi botaknya nungguin di luar Eh sorry pak Saya orang jahat pak Eh pak Kita berhasil sampai di sini Gue kocak Kita pergi ya pake damkar Kita pergi pake mobil damkar lagi temen-temen Ingat jangan ceracrot-ceracrot Dan saatnya kita pergi dari sini Oh selamat tinggal Kabur aja gitu kan Misi epic menjadi damkar Belok kanan Sepertinya kita sudah berhasil Menjalankan misi epic yang ke sembilan ini Tapi kita selesaiin dulu ya Seperti biasa Sampai ada Eh kata-kata lulus ya Atau misi berhasil Jangan nabrak-nabrak Biar gak ketahuan Ini gak worth thinking about Dog Trust me I'm gonna get us there as fast as I can Alright Shit Shit I just don't wanna run into something I think you don't wanna run into Trevor bro That's who you don't wanna run into Haha you're right So uh Take us to our get out Avoid the cops And my dear friend Trevor Phillips Jangan menabrak Coba Coba real hard Okay Nah sepertinya kita sudah sampai Pelan-pelan aja Iya gak sih Kita sudah sampai ya Kita lewat sini ya Rem dulu ya Oh kita disuruh Nerabas Dekat sini Bener gak Suar Bener gak sih Enggak ya kocak Enggak kocak Butamap Salah Maafkan aku Nah ini yang bener temen-temen Bisa-bisanya salah gitu kan Awas jangan nabrak Ntar kayak tadi Kenyamaran terbongkar Oke belok kanan Permisi aku mau belok Dan terakhir belok sini Sampai Kita sudah sampai temen-temen Dan Oh Tinggalkan Truck Pemadam Kebakaran Dan disuruh hancurkan Kita tempel Menggunakan bom tempel Ini Duar Berhasil Dan kita pergi Ayo sini 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 Jangan deket-deket Ntar kena ledakan Satu Dua Tiga Duar MMK Dan kita pergi Menggunakan mobil Ireng ini Ayo buruan Yah masih ada dong Perjalanannya temen-temen Belum berhasil misinya Gak tak lah yang nanggung ya Deket kok Sekalian lihat di map Gak jauh kok Tinggal belok sini Abis itu udah sampai Kita sudah sampai parkir di Sini ya parkir di sini Nah Sini ya parkir di sini Nice Lester ya Di Lester ini Kalau jalan pakai Kursi roda Duduk di kursi roda Seperti orang cacat Bergerak Berbuat kejahatan Gitu kan Ayo sini Biar aku Biar aku sesuatu Ayo 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 Maaf Lester nih bos Biasanya sakit yang sangat-sakit? Itu terjadi. Hey, mari kita siapkan. Franklin, menikmati gelapnya. Itu rumah-rumah ala ala hacker yang benar-benar. Kita akan melihat triple dan menghormati incest dalam waktu. Hanya saja untuk membuat orang-orang mengingatkan masalahnya. Oh, benar-benar. Aku akan siapkan siapkan. Kemudian aku akan mengenirkan webcam web, dan menjelaskan anak-anak-anak itu lagi. Aku sakit, oke? Biar aku berehat! Tidak! Man, itu some foul-ass shit. Baiklah, boys. I hate to break up the ritual, but I got to go square things up with Davey and Dickwell. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I got to do this alone. Right now. The sooner the better. That's one way to look at it, eh? Right. Besides, I want to put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable. And loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys show how to put the fun back in midlife crisis. Dan misi ini berhasil lulus teman-teman. Langsung aja kita lanjut ke misi epic terakhir di konten GTA V kali ini. Dan sekarang tibalah saatnya kita menjalankan misi epic terakhir atau misi perampokan terakhir di GTA V. Jadi kalau kalian namatin game ini, kalian bakal menjalani misi perampokan ini dan ini adalah misi perampokan terakhir di GTA V, teman-teman. Ini kita sekarang udah ada di depan tempat sepatu ya, nih ya. Kalian tau nggak tempat sepatu itu tempat apa, nih ya? Bukan tempat jualan sepatu, gitu kan. Tapi tempat buat bersenang-senang. Jangan ya, ntar dolar kuning, gitu kan tuh. Banyak orang yang minum-minum es teh, banyak orang yang minum-minum sirup marjan, gitu kan. Kita langsung aja teman-teman, kita jalanin misi ini di konten yang sangat panjang ini. Akhirnya kita selesai juga ya. Kita naik mobil ini teman-teman. Tuh ya. Yang lainnya udah pada nunggu di dalam mobil, kita langsung aja masuk. Kira-kira seperti apa misi epic terakhir. Langsung aja kita pergi. Kalian lihat di bawah. Pergi ke pintu masuk terowongan sebelum jam 8 pagi. Langsung kita gas aja buat ngejalanin misi kali ini. Nah sekarang cuacanya agak-agak sore teman-teman. Eh pagi ya pagi ya, tadi bilang jam 8 pagi kocak. Malah sore gitu kan, sok tau. Nah kita ikutin aja sesuai map kuning-kuning. Kalian lihat di pojok kiri bawah. Nah kita belok sini. Abis itu belok kiri. Dan ini adalah misi perampokan terbesar. Di semua misi yang pernah ada di GTA 5. Aku juga lupa kira-kira berapa uang atau emas yang bakal dirampok. Kita lihat aja ntar ya. Kita belok kesini. Nah ini dia. Kita kesini ya. Nah itu dia. Ada tanda kuning disitu. Kita langsung berhenti disini teman-teman. Apa yang bakal terjadi? Kita tak panik. Ada sesuatu yang salah? Tiada sesuatu yang salah. Kita cuma harus tunggu. Kau bilang jangan panik buat aku mau panik. Nah ini dia. Baik, baik, baik. Kita lihat van. Rock and roll. Rock and roll. Ayo. 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 Oh. Ayo. kuat. Aku pulang. Ayo, aku pulang. Insurut dia oke. Ayo. Ayo. Jangan! Tepat! Tepat! Ayo! Kau sudah siap! Ayo! 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 Ya, kita punya pintu satu menit untuk menang. Tepat panggilan. Tepat panggilan. Tepat panggilan. Tepat panggilan. Tepat panggilan. Tepat panggilan. Oh, terserah. Tidak. Apa nama kamu? Casey. Kasi. Tidak! Ayo! 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 Tepat panggilan. Selanjutnya. Depository Union. Tidak! 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 Tidak, cantik seperti panggilan. Hey! Tidak! 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 Enam, lapan, enam. Gak tahu dia kalau kita perampok. Aku berharap kamu seperti setengah minit lalu. Ini dia. Oke. Anda pengenal gitu kan. Dan sekarang gerbangnya sudah kebuka. Langsung kita masuk ya. Ke parkiran basement. Buat mindahin emas-emasnya teman-teman. Oh no, ada yang menunggu di sini. Mereka ada di sini. Jangan lakukan apa-apa yang dungu. Ayo, Bal. Autorisasi? Bagus. Oke, saatnya kita beraksi. Kita lihat sebanyak apa emas yang bakal kita ambil. Ikutin manajer. Siap, Pak Manajer. Tadi perampokan paling besar itu 8 juta dolar ya? Nah, kita lihat. Kira-kira ini berapa juta dolar, teman-teman. Jauh ini aman. Bagaimana hal-hal? Ya, mulai basa-basi gitu kan. Bagus. Ya, padahal tegang. Baik. Bagaimana jutaan itu adalah B star star CH hari ini? Apa yang pernah ngerampok? Atau minimal. Makan bakwan lima bayar tiga. Ada nggak? Oke, ini dia. Mana emasnya? Oh, itulah dia pintu berangkas penyimpanan emasnya, teman-teman. Duit, 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 duit. Pekan pakai jari, grogi, keringetan. Kita lihat, ya. Mana dia emasnya? Oh, kok kayak penjara, ya? Penyimpanan emasnya seperti penjara, teman-teman. Oh, itu kalian lihat. Di sebelah kiri ada emas yang berkilauan. Emas, emas batangan. Wow. Ada banyak emas di sini. Kita hanya mencoba untuk orang-orang Cina. Nah, kalau kalian mau mencoba di Amerika. Tidak, ambil apa yang kalian bisa mencari. Apakah nilai emas ini? Oke, semangat, semangat, semangat. Kita lihat, ya. Oh, belum aja, belum, apa namanya. Belum muncul, ya, nilai uangnya di sini, ya. Biasanya muncul di pojok kanan bawah. Kita berjalan dengan santainya. Buset, tadi dia bilang 200 juta dolar. Apakah benar? 200 juta dolar yang kita curi? Bisa buat rakit PC gitu kan. Hey, kamu tahu kemungkinan 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 terlalu kemungkinan ketika kamu berhenti. Ya, aku akan berhenti. Hmm. Ya, udah mulai, udah mulai. Cengara-cengir, ya. Seperti akan berhasil. Sangat berhenti. Perti yang datang kemungkinan hari ini, tapi komputer menyelesaikan. Nah, kita harap tiada siapa yang tidak berhenti. Itu yang kamu dan seluruh kemungkinan mendapatkan panggilan, bukan? Barbo di belakang. Bawa dia di belakang! Baiklah, ayo. Ayo, jangan mengambil masa ini yang lebih banyak. Bawa dia ini yang lebih banyak. Oke, mantap. Ayo! Hey, aku tidak berhenti dengan baik. Dan aku pikir mungkin aku bisa... Ayo, Casey. Bukankah itu saja. Bukan kode-kode. Kese, jangan mengambil kemungkinan. Ya, itu saja. Ini orang yang di sini akan mengajar kamu sedikit sesuatu tentang... ...mata reaksi. Kita masuk ke... ...mobil yang sebelah kanan. Masuk sini. Masuk sini. Saatnya kita pergi... ...dari... ...bang ini. Dan kita berhasil mendapatkan... ...emas-emas murni, ...emas-emas batangan. Jangan risau, Case. Kami mengambil kemungkinan mental ini... ...dan semuanya sudah selesai. Kontrollasi. Pembuatan bagus. Bagaimana mencari di sana? Tidak bagus, kawan. Meriwet. Tidak tahu kalau kamu berada di UK. Mereka di luar sana mencari kamu. Tidak. Oke. Apa yang kamu lakukan? Kami mencari ke sistem lampu trafik. Aku mencari menjauh dari kamu. Nah, sekarang kita beralih ke Franklin. Oh, Franklin menjadi hacker. Siapa yang cita-citanya menjadi hacker, teman-teman? Boleh juga nih si Ireng. Oh, ini dia. Nah, ini kita. Yang di pojok situ, teman-teman. Pojok kiri. Yang dua biru ini kita, teman-teman. Nah, kalau lampu merah itu berarti nggak bisa jalan. Lampu hijau itu jalannya. Kita ngikutin rambu-rambu lalu lintas. Langsung aja kita hijauin. Nah, gitu ya. Nah, tujuan kita itu di sini. Yang warna kuning. Oke, sejauh ini aman. Belum ada polisi. Nah, muncul polisi di sebelah situ, teman-teman. Kita hijauin lagi. Set. Ini kita merahin. Oke, berhasil ya. Biar polisinya nggak bisa lewat. Giga. Pengatur lalu lintas. Nah, kita merahin. Ini kita hijauin. Cakep. Ini kita merahin lagi. Cakep. Ini kita hijauin. Mantap. Dek-dekan nggak? Jangan sampai kita berpas-pasan sama polisi. Oke, mantap. Hei, keep straight head right over this. Kita tunggu dulu polisinya kemana. There you go. Oke. Ini kita merahin lagi, teman-teman. Kita hijauin ini. Bermain dengan otak gitu kan. Apakah mampu otak aku mencernain nih? Oke. Kita juga... Apa namanya? Gwisit ngomong belibet. Dek-dekan. Oke. Sepertinya kita bakal berhasil ini merahin. Makin rame polisinya, teman-teman. Ini kita hijauin. Ini kita merahin juga. Ini kita merahin. Ini kita hijauin. Dan ini kita merahin. Kita berhasil. Ya, nggak berhasil nggak? Mantap. Kita berhasil. Sampai di tujuan. Dan di sini banyak mobil-mobil yang warna-warni. Sepertinya kita bakal berganti mobil, teman-teman. Oke, cepat, 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 cepat. Ini mereka. Hei, kerjaan-kerjaan, Cap. Ya, aku tak bisa merahin. Tidak, cepat. Tidak, cepat. Semua tanpa menyerang. Oh, jangan lupa ke teman-teman. Tidak. 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 Mungkin skor hidup kita, kita tak akan mengambil kesempatan. Maaf, Pally. Tidak. 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 Tidak干ers 22. Tidak. Tidak. Tidak, man. dengan meriwether tenang jangan barbar karena ini enggak pakai chip kebal kita coba ada rpg enggak mantap kita ada rpg kita hanya punya rpg 20 20 peluru rpg temen temen kita habiskan dulu mana lagi tempatah lihat oh no disuruh berpindah ke michael oke michael terjebak sepertinya Jangan, jangan, jangan! Tunggu mereka sekarang! Bersama saja yang ada di sini, bunuh musuhnya! Berhenti! Sudah selesai! Apa itu? Tidak! Ini rumah yang ada di rumah,mu musuh! Kau musuhnya! Tidak! Meriwether! Tidak! Kok darah kita gak berkurang ya? Apa gara-gara pake rompi anti peluru? Mamam. Kita beralih. Kita beralih ke... Si Irang. Nah pake si Irang baru berkurang darahnya. Oh karena... Ini gak pake rompi anti peluru ya? Kita beralih ke pake rompi anti peluru. Mereka ada beberapa sniper. Bagaimana musuhnya mereka dapat di pake rompi ini? Bukankah mercenari. Bagaimana seseorang mengambil snipernya? Sekarang di masa untuk agaknya di awal. Apa masalahnya? Bagaimana seseorang mengambil? FF mendok. Ada gak yang bermain FF mendok? Oh di atas sana gak keliatan gitu kan. Jauh banget. Ini tempat lainnya. Tidak. Jauh. Ini tempat yang ada. Kita akan menyerang. Kita akan menyerang. Tidak. 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 Hei, mereka tidak mendapatkan skor! Ayo kita berhasil! Itu yang terakhir! Aku ingin menggunakan mobil ini! Dan kita semua bisa mencari. Kamu, pemerintah. Semua orang lain di mobilmu, kita tinggalkan sementara kita bisa. Hey, apa yang menghentikan aku dari kembali ke dunia, kan? Dengan bagian belakangku. Lester adalah satu-satunya yang bisa mengambil metal tanpa membuat suara, dipshit. Kau ingin mencoba, jadi temanku. Mantap, kita ke bagian mobil warna merah. Merah itu kuat dan ternyata benar. Kalian lihat di pojok kanan bawah kita berhasil mencuri emas senilai 200 juta atau 200 ribu dolar ya teman-teman ya. Berapa sih? Juta atau ribu kocak? Kita lihat nolnya. Oh iya, 200 juta dolar dong, buset. 200 juta dolar berapa rupiah? Kali berapa? 15 ribu teman-teman. Auto gak kerja tujuh turunan juga, kan? Tidak bersama aku, kita baik-baik saja. Bisa buat top-up Diamond FF. Oh iya, aku pikir kita bisa menguruskan itu. Oh! Tidak berapa rupiah? Tidak berapa? Tidak berapa? Berapa yang sudah ditempurkan? Lalu terakhir. Lalu aksi. Tidak berapa, tidak? Lalu akan di sini. Tidak berapa, jatuh. Gege enggak? Epitode momentot Curentode teman-teman Meledak dong mobil tanknya Gege enggak misinya Misi pencurian atau perampokan terakhir Kita ikutin terus aja Gak tau sampe mana Jangan sampe kita terpisah Oke kita masuk terowongan disini Hah mamam tuh Helikopternya enggak bisa masuk teman-teman Helikopternya enggak bisa masuk terowongan Kita berhasil terus Gege enggak Seperti pas horius Masuk ke dalam trek Buruan 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 Kita berhasil masuk ke dalam trek Seperti misi pas horius Dan kita mengelabui polisi Nah helikopter bertanya-tanya Dimanakah mobil 4 tadi? Kok enggak ada gitu kan? Padahal kita masuk 2 trek itu teman-teman Dan misi ini sepertinya selesai Konten yang sangat panjang ini Gak tau kira-kira berapa jam konten ini teman-teman Konten spesial khusus 1 juta subscriber Sekali lagi terima kasih yang udah subscribe channel ini Sampai 1 juta subscriber Hanya dengan game GTA 5 Siapakah kalian yang Pemuja GTA 5 gitu kan Nah bentar lah kita disuruh ngikutin Mark Cunning itu dulu teman-teman Sebelum kita akhiri konten ini Pusat malah nabrak Sekali lagi terima kasih yang udah subscribe Udah like Udah nonton Udah share channel ini Baik yang udah lama Ataupun yang baru Gitu kan Kita ikutin dulu Kita dengarkan obrolan mereka Kepitnya mereka senang gitu kan Jauh juga ya perjalanan ini Gak apa ya Kita menikmatin Suasana pagi Seja atau senja teman-teman Gak tau ni tujuannya teman-teman Jauh gak sih Bentar coba aku cek dulu ya Buset jauh banget Kita menuju ke tengah kota Gak apa-apa ya Gak usah kita skip ya Gak apa-apa ya Karena aku sukses Man ini patetik Kau Oh aku benar-benar Maaf Hei Kami lakukan Kami lakukan Komen aja di bawah teman-teman Jangan yang aneh-aneh Jangan yang aneh-aneh Ada yang request bang Ketempat sepatu bang 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 konten cewek GTA 5 bang Ntar aku dimarahin ibuku Waduh Waduh ketabrak Jauh juga ya Aduh ketabrak lagi Mana mobilnya pelan banget Kalip dulu bos Nah tuh kotanya udah keliatan Hampir sampai teman-teman Ada juga yang request bang main GTA 6 GTA 6 belum keluar kocak Nah kita lewat sini ya Sedikit lagi sampai Nah tinggal satu belokan lagi di depan situ Tinggal belok kanan Dan kita sampai apakah uangnya bakal dibagi-bagi teman-teman 200 juta dolar gitu kan Oh kita pulang ke rumah Si Siapa namanya Michael ya Kalau gak salah ya Nah bener kan Kita sembunyi disini teman-teman Berhasil kah? Kita turun Kita berhasil Kita dengarkan obrolan mereka lagi Kita dengarkan obrolan mereka lagi Oh kita simpan dulu masnya di tempat yang aman Selama beberapa hari katanya teman-teman Abis itu baru kita ambil ya Kalau kalian dapat uang 200 juta kalian buat apa? Coba kalian komen di bawah Sekarang? Ya, sekarang sugar Kenapa kau tak ambil saat Sehingga kau duduk di dalam Pialan besar besar Untuk mengekalkan Dan ketahui apa yang sudah 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 Apa-apa Kau bilang Ini panggilan Ini dia Kau! 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 Untuk beberapa artis kembali Kau pasti menjadi Kau berpikir Kau berpikir Kau berpikir Apa yang terjadi dengan Kau West Co? Oh tidak, aku suka disini Semua orang sangat Kau berpikir dengan Atas Kau menggunakan kata-kata Mereka berpikir Kau berpikir Kau! 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 Kau dan Lester bersama? Oh, itu Maksudnya Oh, untuk Tidak! Kau semua Kau harus Kau 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 Sudah Subscribe channel ini Sampai 1jt subscriber dan Terima Kasih yang juga yang sudah nonton konten ku dan yang sudah nonton live streaming ku Ngomong Berhibet banget Kita ketemu lagi di next video dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax